Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama Allah yang mengasihi, yang menyayangi dan mengasihi kami. Segala puji dalam kebahagiaan dan kesyukuran kepadamu ya Allah. Tuhan yang menguasai dan mengatur seluruh jiwa, hati, pikiran, dan keberadaan kami dengan penuh kasih sayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh keberadaan semesta alam. Tuhanku yang maha pengasih telah mencukupi kami. Seluruh zatmu di seluruh keberadaan dengan berkelimpahan segala galanya. Tuhanku yang penyayang, menyayangi kami, melebihi segala galanya. Tuhanku yang menguasai hamba-hamba yang telah berserah diri dan bersedia seutuhnya kepadamu. Hanya kepada engkau lah kami seluruh makhlukmu di seluruh keberadaan bersedia dalam kepasrahan dan penyerahan seutuhnya. Dan hanya kepada engkau lah kami bersandar mengharapkan kasih sayangmu. Kasih sayangmu menjadikan kami seluruh makhlukmu di seluruh keberadaan, memasrahkan seluruh hati, pikiran, jiwa, raga, dan keberadaan kami dalam kesediaan seutuhnya kepadamu. Agar dapatlah engkau menggunakan seluruh hati, pikiran, jiwa, raga, dan keberadaan kami untuk menunjukkan kami jalan pulang kembali ke dalam lautan kasih sayangmu. Dikasihi dan disayangimu terus-menerus tiada henti dunia akhirat selama-lamanya. Kasih sayangmu bantu kami seluruh zatmu di seluruh keberadaan, menunjukkan kami jalan pulang yang telah ditempuh oleh zatmu yang telah kembali kepadamu. Bukan jalan yang menyesatkan kami atau jalan yang membuat kami semakin jauh darimu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang saya baca itu surat Al-Fatihah. Itu surat Al-Fatihah. Nah, berbicara Al-Fatihah, kemarin kita sudah dibuka dengan iftita dan mencoba untuk membuka sedikit tentang bas malah. Ya, baru-baru dibuka sedikit. Belum dibuka semua. Ya, saya akan coba ulang lagi tentang bis, tentang Bismillah. Ya, Al-Fatihah ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke alih. Dari mana itu datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ini dari mana datangnya Bismillah. Dari mana datangnya Bismillah. Sehingga bisa menggetarkan hati. Ya, kita lihat ya. Surat 27, ayatnya 30. Ada apa Joko? Menggol. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dari mana datangnya Bismillah. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Apa maksudnya dari Sulaiman. Kalau dari Sulaiman datangnya ke mana? Ke Ratu Bilkis. Kita mundur ya. Kita mundur. Monggo. Lagi lagi Pak. Berkata Sulaiman. Akan kami lihat. Apa kamu benar? Ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini. Lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Berkatalah iya. Barqis. Hai pembesar-pembesar. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia. Surat. Yang mulia. Kolat ya ayuhal malau ini ulkiya ilaiya kitabun karim. Kitabun karim. Kitab yang? Mulia. Mulia. Kitab ya. Kita cek dulu. Kitabun karim itu apa? Kita lihat ya. Surat 56. Ayatnya mulai 75. Mulai. Mulai. Kurat 6. Aduzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ada karimnya ya? Ada. Al-Quran. Karimnya. Quranun. Karim. Innahu sesungguhnya dia. Sesungguhnya dia. Dianya kemana, Bu? Al-Quran. Innahu sesungguhnya dia. La-Quranun. Bacaan mulia. Quran itu ada bacaan. O-nya kemana? Quran artinya bacaan. Mundur, mundur. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Mawa ki'in nujum. Bintang. Dulu pernah dibahas nujum ya? Bintang, bintang. Nujum itu bintang. Termasuk matahari juga nujum. Kaukap juga. Dulu ada berapa macam bintang dulu? Al-satu bintang matahari. Tata surya. Kumpulan bintang, tata surya jadi? Kaukab. Kumpulan kaukap jadi? Galaksi. Jadi galaksi kan? Galaksi apa itu galaksi dulu? Mas Arti. Mas Arti. Adromeda. Istilahnya dulu dalam Quran. Buruj. 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 Kan ada nujum, ada kaukap, ada bu? Buruj. Buruj ya. Gitu. Burujan. Masih lupa ya? Masih lupa gak apa-apa. Nujum itu bintang. Bintang itu kan bercahaya ya. Kalau saya ganti gambarnya, saya mesti liatkan gambar bintangnya dulu. Kalau gambarnya ini apa nih? Takarnya diganti dulu. Kalau ini apa nih? Galaksi. Galaksi. Kalau ini? Supercluster. Kalau ini? Itu apa ya? Supernova. Bukan. Bukan. Supernova bukan itu. Yang merah. Kayak bunga merah. Kalau ini apa? Black hole. Otak. Udah nanti ceritanya, Bu. Kalau yang disebut nujum, mana nujum? Bintang-bintang. Ini kan kumpulan nujum ya? Kumpulan bintang-bintang. Bintang. Bintang itu kan bercahaya. Klip-klip. Mawaki itu tempat letak posisi. Jadi setiap bintang punya posisinya. Ada garisnya. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang nujum. Maka ada orang ahli nujum. Ahli perbintangan. Bintang itu juga simbol. Sesuatu yang jauh, tinggi, luas. Jadi orang yang pandangannya jauh bisa. Wawasannya luas. Petunjuk juga bisa, Bu. Jadi hu-nya kembali ke sini sebetulnya. Bintang-bintang yang bercahaya, Bu. Cahaya bintang. Cahaya bintang. Nanti kalau disambungin sama surat 53, anajem. Kan ada surat anajem, kan? 53. Satu. Demi bintang. Demi bintang ketika terbenam. Hawa itu apa artinya? Kenapa terbenam? Kan bercakap Najmi satu bintang. Nujum kan bintang-bintang ya. Coba lanjut ceritanya. Apa nih ceritanya? Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Siapa yang jadi bintang, Bu? Muhammad. Orang-orang yang itu. Kenapa Muhammad? Karena dia membawa cahaya. Iya. Membawa cahaya. Iya kan dia membawa cahaya. Maka disebut Nujum kan Najmi. Terus? Dan dia adalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi ucapannya bukan hawa nafsu. Al-Quran. Al-Quran. Wahyu. Wahyu. Ucapannya itu tiada lain. Hanyalah wahsu yang diwahyukan. Jadi Nujum itu ngerujuknya kemana? Cahaya. Ke cahaya. Sumbernya dari? Wahyu. Wahyu kan? Wahyu dari Allah. Sebagai cahaya. Kalau kita balik ke tadi. Surat 56. Tadi berapa? 75 ya? 75. Iya kan? Di ayat berikutnya? Sesungguhnya itu. Dia itu si Nujum tadi, Bu. Nujum itu cahaya. Kan bercahaya. Yang bercahaya itu adalah wahyu. Yang menerangi gitu ya, Bu. Sesungguhnya cahaya itu adalah bacaan. Kur'anun harim. Yang sangat mulia. Mulia. Di ayat berikutnya baru ada kitab. Di sini nih. Fi. Fi kitabin. Magnun. Jadi si cahaya tadi, sebagai bacaan yang mulia, ada di dalam kitab. Kitab yang terpelihara. Di mana kitab ini? Magnun itu dari kata makan tempat. Terpelihara, Bu. Di mana terpelihara si kitab ini? Halo. Di mana? Terpelihara si kitab. Nah. Dua sembilan. Empat sembilan. Kolbu. Sudur. Oh ya, Fi Sudur. Nah. Si cahaya tadi tersimpan nih, si Kur'an ini. Tersimpan di Sudur. Di dalam Sudur ada kolbu kan? Iya. Karena kolbu sebagai pemancarnya. Yang menangkap wahyu. Tersimpan di Sudur. Jadi yang nangkepnya, nangkep wahyunya si kolbunya. Karena Kur'an turunnya ke kolbu. Si cahaya tadi, cahaya ilahi, wahyu itu turunnya ke kolbu. Ke kolbu, iya. Ya. Dibawa oleh Jibril tadi. Jibril. Nah, kita lihat dua enam. Seratu sembilan. Tiga. Dari satu sembilan duanya ya. Nih. Audzubillahimillahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ya. Quran ini di ayat yang lain adalah Nur. Cahaya kan? Di surat 4.1.4252. Kami jadikan Quran cahaya. Ini terlalu bersayap nih. Gak apa-apa ya. Sayap, bersayap, bersayap. Emang sirkuitnya begitu. Kalau gak ketemu jadi kusut. Kalau belum ngebayangin kusut. Ya. Tapi kalau udah ngumpul, kayak ke sini-sini gitu. Ya gak apa-apa lah. Kusut dulu nanti di zoom. Nanti kalau di zoom. Oh iya baru kelihatan tuh linknya ke sini. Jadi Quran itu cahaya. Karena tadi kan cerita dari Nujum ya. Kalau kita bersayap dulu ke 4.2. 5.2. Di sini ada kalimat apa? Kami jadikan apa? Quran itu cahaya. Bintang kan bercahaya kan? Iya. Jadi cahaya, bintang, Nujum itu ngerujuknya ke Wahyu. Gitu ya. Supaya linknya dapat dulu. Kembali ke yang tadi 5, 6, 7, 6. Kan kita lagi nyari huunya kan? Sesungguhnya dia, Nujum, Cahaya, Wahyu, Quran gitu ya. Adalah bacaan yang mulia. Fi Kitabin. Di dalam kitab. Terpelihara. Di mana terpeliharanya? Di sudur. Tersimpannya. Yang nangkepnya adalah kolbu. Karena tadi Quran turun ke kolbu kan? Tadi ayatnya belum tuntah. Yang turun ke kolbunya. Sesungguhnya Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa turun oleh arruh al-amin. Ke dalam hatimu. Ala kolbika. Dari Quran turunnya ke kalbu. Disimpan terpelihara di sudur. Ya, emang kolbunya ada di langit ketujuh? Di dalam hatimu. Sudurnya di mana? Dadak. Ya, di mana dadaknya? Alak. Ya kan nggak jauh dari. Ada dalam dari kita semuanya. Kalau bonya di dalam, sudurnya di dalam. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi kembali ke surat Sulaiman tadi. Ya, 27. Dari mana datangnya Bis? Mila. Dari Sulaiman turun ke Bilkis. Apa maksudnya, Bu? Siapa Sulaiman, siapa Bilkis, Bu? Ong semuanya ada dalam diri kita. Sesungguhnya surat itu dari Suk Sulaiman. Ya. Diturunkan ke siapa tadi? Bilkis. Kan ke Bilkis kan? Ceritanya gitu. Ya. Nah, ketika Bilkis. Orang nyebutnya Bilkis nggak apa-apa lah. Ketika ia menerima surat tadi. Ya kan Sulaiman ngirim surat ke Bilkis kan? Ya. Nah, dia bilang kepada pembesarnya. Hei pembesar-pembesar. Sesungguhnya telah dijatuhkan. Ulkiah itu telah diletakkan, dipertemukan. Ulkiah itu dari kata liko ya. Artinya dijatuhkan, nggak apa-apa lah. Jadi, si Bismillah tadi konek. Apa namanya. Diketerima sama Ratu Bilkis tadi. Aku telah menerima. Dijatuhkan kepada aku. Ini Ibu kalau menerima surat. Bahasanya gimana, Bu? Aku telah kejatuhan surat. Gitu nggak, Bu? Bisa begitu. Bisa menerima surat. Nah, kalau aku kejatuhan rizki nomplok. Kan bukan rizkinya jatuh geblok. Bukan itu kan, Bu? Kejatuhan itu menerima sesuatu yang apa namanya, Bu? Yang luar biasa. Tiba-tiba. Tapi luar biasa, kan? Wah, gitu. Kayak orang kejatuhan duren. Bukan ke kepala jatuhnya, bukan. Kejatuhan. Istilah kejatuhan. Dijatuhkan itu berarti kayak dapat sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepada aku. Kita, Bun Karim. Jadi kita, Bun Karim, ngerujuk ke mana tadi? Al-Fatihah. Bismillah. Tidak hanya Bismillah, enggak. Al-Fatihah. Nggak hanya Al-Fatihah. Wahyu. 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 Wahyu tadi. Kita, Bun Karim, itu kan ketetapan yang mulia artinya, Bu. Ketetapan mulia itu kan berarti wahyu dari Tuhan. Ke Quran berarti ya? Iya, sebetulnya ngerujuknya ke Quran. Innah sesungguhnya surat itu, bukan surat itu, kitab itu, kan kitab ini nih. Kitab ya? Kitab, Bun Karim. Kalau surat risalah. Kitab, Bun. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Sulaiman dari kata salam, salima. Salam itu artinya damai. Damai. Salima, artinya salima itu berarti tentram. Salam. Kalau sulmi, sulmi. Sulmi itu artinya tangga. Sulam itu artinya tangga. Kalau silmi itu artinya, ada macam-macam tuh. Salam, silmi. Salima, salamun, salimun. Itu punya makna yang berbeda. Tapi satu sama lain, saling berkaitan ya. Sulaiman itu artinya tidak puas dengan sesuatu, Bu. Jadi kalau dia mencoba sesuatu, itu nggak puas, dicoba lagi. Kalau dapet satu, nggak penasaran. Apalagi, dapet dua. Jadi terus nggak ada, apa namanya, Sulaiman itu sifat, sifat yang nggak mau berhenti. Tidak mau merasa puas dengan yang, coba lagi gitu. Terus coba lagi. Makanya dia menguasai banyak ilmu, kan? Kalau dia baca buku, nggak puas satu buku, dia baca. Baca lagi yang buku yang lain. Terus gitu, Bu. Kalau dia berbuat sesuatu, nggak cukup sesuatu itu, coba lagi yang lainnya gitu, Bu. Namanya Sulaiman, Bu. Jadi karakter yang tidak puas dengan apa yang ada, dia akan coba lagi yang lainnya gitu. Selalu eksplorer gitu ya? Terus coba lagi. Apa yang belum? Coba lagi itu gitu. Explorer. Apa namanya, Bu? Exploratif. Lalu A, eksploratif. Selalu ingin, mau jala B, coba lagi gitu. Coba lagi. Eh, datang lagi yang baru. Nah, sifat inilah yang kemudian bisa mendatangkan sesuatu yang orang lain nggak dapat. Kan dia mencoba terus. Belajar lagi. Coba lagi terus. Maka dapatnya banyak. Nah, kitab itu dari Sulaiman. Wa'inahu dan dia itu, disebutnya, dan isinya, dan dia itu adalah Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ini Bismillah, kira-kira Bu, sepele apa luar biasa nih sebetulnya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi kenapa? Kita bilangnya, kok cuma Bismillah? Bukan cuma. Coba lihat efek. Efek dari surat yang dibawa oleh Sulaiman, disampaikan kepada Bilkis. Lihat efeknya, Bu. Efek berikutnya. Coba lihat. Bahwa, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai muslimin. Kenapa bukan muslimat, Bu? Berarti Bilkis itu laki apa perempuan, Bu? Kalau dikisah kan perempuan, ratu Bilkis. Kalau muslimin bukan laki-laki. Kalau perempuan kan muslimat. Muslimat. Muslimin itu orang yang sudah keislamannya kuat. Sudah kuat. Kalau muslimat masih lemah. Sekarang gini, bagaimana mungkin surat yang hanya Bismillahirrohmanirrohim bisa membuat seseorang menjadi muslim, Bu? Bagaimana ceritanya itu? Dahsyat berarti. Kan ada Arrohmanirrohim, jadi kalau dia sudah berkiraku Arrohmanirrohim, dia muslimin. Coba lihat ad berikut. Tadi siapa yang baca? Saya. Ya, monggo. Berkata dia, Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis. Majelisnya mana? Mana majelisnya, Bu? Tidak ada majelis ayatnya. Tidak ada majelis. Yang ada tas... Tashadun. Tashadun. Sahadat. Syahidah bersaksi. Yang menyaksikan. Eh. Berkata dia, Hai pembesar-pembesar, berilah aku pertimbangan. Dalam urusanku, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum menyaksikan. Ya. Karena dia, katakanlah Bilkis, sebelum menerima surat dari Sulaiman, sudah apa, Bu? Sudah menyaksikan. Tetapi dia bertanya, apa ini, apa itu? Apa yang dia saksikan, Bu? Arohim Ya Allah. Ya itu. Coba lihat. Kalau kita lihat jiwa bahasanya, Bu. Hai pembesar, berilah aku pertimbangan. Dia kan ratunya, dia kan rajanya, Bu. Tapi mengapa dia... Bijaksana berarti. Mengapa dia mesti rendah hati, rendah diri di hadapan pembesarnya, para menterinya? Eh, pembesar-pembesar, beri aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum aku menyaksikan, sebelum kamu menyaksikannya sendiri. Kalau dia mau otoriter, bisa nggak, Bu? Oh, jadi ini ya. Mengajak ya. Sifatnya lebih banyak mengajak. Mengajak. Karena udah baca itu ya. Iya. Karena udah baca tadi. Karena hati itu juga. Iya. Artinya sudah ada sifat Rahman Rahim di dalam dirinya. Dirinya. Makanya dia juga tidak pernah berbuat aniaya terhadap rakyatnya, Bu. Bahasanya gitu lah. Iya. Lalu minta pertimbangan. Wahai kaki, kalau aku jalan ke situ, kamu kuat nggak ya? Kalau nggak kuat, kamu bilang ya. Hai tangan, kalau kamu udah nggak kuat bekerja, bilang ya. Ya kita kan kadang-kadang tega, Bu. Memperlakukan bawahan kita tanpa, tanpa, apa namanya? Bapanya dan tanpa ngerak. Tanpa membaca. Iya. Ini kaki udah lelah, masih terus dipaksa jalan, Bu. Israt bentar, kenapa sih kaki, kasian sih kaki jalan tiap hari. Misalnya, ini tangan juga perlu istirahat. Pikiran kita juga butuh rehat. Itu kan pembesar, pembesar itu pasukannya kan itu. Kendalinya dalam diri, dalam diri kita juga yang mengendalikan rakyatnya kan. Jadi dalam diri kita ada bilkisnya, Bu. Ratunya ada, rajanya ada, yang mengendalikan semua organ tubuh kita. Mulut, tangan, kaki, kulit. Ini kan rakyat, Bu. Nah, si ratu ini nggak pernah berbuat sebelum nanya dulu tuh sama si rakyatnya, pembesarnya. Gitu bahasanya, Bu. Kan bahasa dirinya begitu. Iya. Oke, oke, oke. Oke, gitu ya. Nah, ketika dia nerima surat dari Sulaiman, dari karakter yang tidak pernah puas dengan sesuatu, selalu nyoba lagi, dia juga minta pertimbangan. Kenapa? Takutnya si rakyatnya, pembesarnya juga nggak setuju dengan apa yang dia lakukan, Bu. Sampai dia tas hadun bersaksi, menyaksikannya sendiri, gitu. Sehingga, apa yang membuat si ratu kemudian menjadi muslim hanya karena menerima surat ini aja, Bu. Bukan hanya. Dia sudah bersaksi, sebetulnya. Ngalamin. Cuma dia bingung, bertanya, ini apa? Ini apa? Yang dirasakan sama dirinya, Bu. Nah, ketika datang surat, oh, inikah, gitu. Ini jawabannya, gitu, Bu. Jadi, Bismillahnya Sulaiman membuat Bilkis jadi muslim. Kenapa? Karena dia sebetulnya sudah menyaksikan itu. Hanya tinggal bahasannya ngelempengin, gitu, Bu. Mengkonfirmasi, Bu, orang-orang, ya? Konfirmasi aja. Sehingga ketika dia melihat, menyaksikan itu, Bu. Ini kan tas hadun, nih. Menyaksikan peristiwa ketika bertemu Sulaiman, dia terperanjat, Bu. Sampai mengangkat apa namanya, bajunya sampai terlihat betisnya, itu istilahnya, gitu, Bu. Bagaimana seseorang yang menerima sesuatu yang surpres, Bu, tiba kagetkan, wah, jadi lupa. Gitu. Ah, gitu, orang. Kayak cerita siapa, tuh, yang akhirnya lonceng, apa? Arsimides, ya? Kan habis nyemplung ke air. Dapat ahal learning, kan? Terus dia, sampai dia lupa nggak pakai baju. Saking ininya. Oh, gitu, bahasanya. Sighted. Ah, gitu. Itu, Bilkis, diceritakan, dia sampai mengangkat, uh, ore, padahal. Itu sebetulnya bahasa metapura aja, Bu. Gitu, bahasanya. Tas hadun. Jadi, bisa. Kamu boleh tanya, Kak? Ya. Ya, ini kan tadi, Sulaiman, konsep eksporatif, ya. Takoh eksporatif. Lalu, Bilkis ini, yang gimana, perannya, secara konsep, ya? Iya. Jadi, di Quran, nggak pernah disebut nama ini, Bu. Oke. Ini kan ditambahin, ya. Kolat. Kolat. Sebelumnya, gue kolat, bahasanya. Ini kolat, ya. Kalau kolat, menunjukkan kepada gendernya laki. Kolat, itu berarti perempuan. Berarti terjadi dialog antara laki dan perempuan. Terjadi dialog antara feminisme dan mas kulit. Oke. Jadi, mau ngakili gender, ya? Bukan gender ini, bukan. Ya, di dalam hati. Kan dulu pernah disampaikan, di dalam diri kita. Pikiran dan perasaan. Pikiran, perasaan, jiwa, jiwa, raga. Ini ada dialog antara itu, Bu. Antara kolat Sulaiman dengan kolatnya si Ratu ini. Jadi, terjadi diskusi dialog antara tadi, jiwa dan raga. Pikiran dan perasaan. Terus begitu. Nah, ketika ini konek, disitulah terjadi penyaksian namanya, Bu. Iya, iya, iya. Yang laki-laki melambangkan pikiran. Nah, laki-laki pikirannya, perempuan, perasaan. Nah, gitu. Makanya ini mesti konek, mesti nyambung dua-duanya nih. Kalau orang hanya mengandalkan pikiran, jadi egois, enarkis, Bu. Kalau pakai perasaan, nggak pakai pikiran, nanti jangan terlalu ger, nanti terlalu baper. Mesti ketemu di tengah, tuh. Iya. Harus begitu. Iya. Sangat percaya soal itu setelah pesharian. Jadi, ini bukan bicara Suleman sebagai sendiri, Balkit. Bukan. Ini ayat sedang menceritakan dirimu. Iya. Ini ayat sedang menceritakan dirimu, gitu. Makanya nanti ketemu Bismillah-nya di situ, Bu. Karena dia sudah menyaksikan sebetulnya. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengalami tidak tas hadun dengan Rahman-Rahim ini, Bu. Ya, mau dikasih Bismillah seratus ribu kali juga. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Karena sudah ada sifat Rahman-Rahim dalam perasaan, gitu. Kan kalau kita bicaranya rasa, perasaan kan sebetulnya Rahman-Rahim ada, Bu. Tapi jika tidak dibarangin pikiran, ini Rahman-Rahim bisa disebut kalau dalam bahasa Sunda Nya'ah Dulang namanya, Bu. Nya'ah Dulang. Pernah dengar istilahnya, Bu? Nya'ah? Nya'ah Dulang istilahnya, Bu. Nya'ah Dulang itu gini, Bu. Seorang ibu punya bayi. Ini ilustrasinya. Seorang ibu punya bayi. Dan ibu ini sangat sayang kepada bayinya. Nah, satu ketika ibunya ada keperluan keluar rumah. khawatir nanti bayinya napa-napa merondang kemana, pergi kemana, digigit kucing apa digigit nyamuk, Bu. Akhirnya si bayi tadi ditutupin pakai Dulang. Ibu tahu Dulang? Tahu. Orang tua dulu kalau lagi ini nasi itu bikin nasi. Dari asupan sebelum ini kan diakel di Dulang, Bu. Dulang tuh semacam kayak bobokol dari kayu. Kayak bakul tapi besar dari kayu, Bu. Itu namanya Dulang. Bentuknya kayak bakul juga gitu. Namun agak besaran. Akhirnya ibu ini karena sayang sama bayinya takut napa-napa. Ditutupin pakai Dulang, Bu. Ibu nya pergi. Pas pulang gimana, Bu? Mati. Istilahnya Nyaah Dulang namanya, Bu. Sayang tapi salah gitu, Bu. Taham ya maksudnya? Nyaah Dulang tuh gitu, Bu. Jadi kasih sayang yang salah kapal. Ada dipikirkan ini, ya. Contoh lain. Contoh Nyaah Dulang tuh yang lain gini. Nyaah Dulang tuh. Ada ibu yang terlalu khawatir terhadap anaknya, Bu. Protektif. Iya, protektif. Anaknya mau main, jangan. Nanti jatuh. Jadi dia gak main. Pas datang hujan, seneng anak-anak mau hujan-hujanan. Eh, jangan hujan-hujanan. Ntar sakit. Terus, apalagi? Mau nyuci, mau belajar, bantu ibu. Eh, jangan nanti ini keiris. Semuanya jangan, Bu. Ibunya sayang sama anaknya. Gak mau terjadi sesuatu. Nanti, kenapa-kenapa anaknya, Bu? Sehingga anaknya tidak bisa melakukan apapun. Jadi rentan sama situasi. biasanya gitu, kan? Sayang, tapi salah sayangnya, Bu. Kalau anak terbang, gak boleh, Bu. Terus dia bisa apa nanti? Iya. Itu namanya Nyaah Dulang namanya, Bu. Paham. Jadi kasih sayang yang salah, gitu. Nah, supaya gak salah, gimana, Bu? Gitu, bapak tanya. Iya, kan. Iya, kalau... Makanya tadi, pakai pikiran. Iya. harus pakai siasa dalam... Nah, jadi rasa dan pikiran mesti ketemu. Iya. Kadang-kadang ibu terlalu perasaan. Jangan nanti kasihan anak kita. Bapaknya terlalu pakai logika. Terlalu keras. Makanya ayah ibu ketemu di tengah. Nah, jadi ketemu pikiran dan perasaan. Balans. Balans. Jadi anaknya balans juga. Kalau dominan ayahnya, pikirannya. jadi diktator nanti. Kasian. Nah, kalau terlalu pakai perasaan, anaknya... Nanti anak gak bisa mandiri. Ini penting banget dalam pola asu. Ini kebetulan saya banyak mengkaji seperti ini. Jangan... Gak boleh menggunakan kata jangan kepada anak. Tapi dengan cara lain-lain. Makanya Sulaiman mesti ketemu sama Bilkis tadi, Bu. Sulaiman sisi maskulinnya, sekulin. Bilkis feminimnya, Bu. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Makanya dia menjadi sesuatu. Makanya dia bisa menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Wah, gitu. Karena dapat sesuatu ahanya tadi di tengah. Bahasanya begitu, Bu. Jadi ini Bismillah itu ada kisahnya ternyata di Quran. dari Sulaiman dijatuhkan ke ratu. Sulaimannya sisi maskulinnya dalam diri kita. Nah, si ratunya sisi feminimnya dalam diri kita, Bu. Kalau udah ketemu nanti akan menyaksikan segala sesuatu. Tas hadun tadi, Bu. Karena logik tapi juga pakai hati. tapi pakai hati. Ada sesuatu ide supaya mendapatkan endorsement dari orang lain. Endorsement kan berarti dapat diterima. Itu kita juga memang harus diplomatis, harus bisa merangkul. Harus bisa ini ada memang. Pakai rasa. Kita pakai perasaan juga. Ya, kita mau menyampaikan kebenaran tapi nggak pakai rasa. Keseimbang orang nanti. Menenggur itu mesti pakai rasa juga. Gimana ya? Supaya tidak tersinggung, gitu. Ketemu di tengah, itu gitu. Bahasanya begitu. Ini sedikit sedikit dari kisah atau cerita Bismillah, Bu. Dalam kehidupan kita Bismillah mesti dipakai atas nama Allah. Kalau atas nama Allah ya Rahman Rahim tadi. Kalau segala sesuatu didasari Rahman Rahim udah Amanda mesentosa bu hidup nih. Iya. Gitu. Nah, ketika kita tidak Bismillah kata Nabi setiap perbuatan yang tidak didasari Bismillah terputus dari Rahmat. Ya, semua perbuatan kalau tidak dilandasi Bismillah terputus dari Rahmat Tuhan. Nggak ada keberkahannya keberkahannya. Ya, karena yang dominan mungkin egonya. Berbuat kita bukan karena Allah, tapi karena ada kepentingan bla-bla-bla-bla. Sehingga tidak. Makanya tadi, bukan tadi, sebelumnya kan pernah dibahas begitu. Jadi, amal kita jadi ya sama lah orang mau bekerja, Bu. Sia-sia. Ya, sia-sia pekerjaannya. Orang nggak daftar ke perusahaannya, Bu. Tidak terdaftar jadi karyawannya, tidak diketahui sama HRD-nya. HRD. Tiba-tiba akhir bulan minta gaji, gue mah itu ceritanya itu. Bismillah itu kayak setor gitu, setor muka, daftar, terdaftar gitu, Bu. Kita izin. Ya, itu. Gitu. Iya. Ya. Karena kan ruh jiwa raga kita juga punya Tuhan. Punya Allah. Bukan punya kita. Main pake aja. Gimana nggak izin dulu? Kita main pake aja, Bu. Pake juga mesti ada surat izin. Nah, gitu ya. Oke. Itu tentang Bismillah sedikit. Ya, masih banyak yang belum saya tahu juga. Ini baru sekeprul ya, Bu. Baru apa, Kak? Sekeprul. Sekeprul. Sekeprul terus. Sekeprul. Sekeprul, Bu. Ya, kalau... Mesek. Iya. Kalau di di alam ini ya nggak kelihatan gitu, Bu. Ya, belum ada apa-apa. Hujan. Hujan ngeprul. Ngeprul terus. Nah, itu satu titisnya. Nanti dibuka lagi dikit-dikit ya. Oke. Nah, itu informasi tentang Bismillah. Satu ayat satu. Ya. Kalau kita masuk ke ayat dua. Setelah atau ketika Bismillah itu menjadi landasan, menjadi dasar segala perilaku perbuatan kita. Ya, artinya segala perilaku perbuatan kita harus didasari atas nama Allah yang kasih sayang tadi, Bu. Maka berikutnya adalah Alhamdulillah. Apa wujud kita Bismillah, gitu, Bu. Apa wujudnya kalau kita sudah Bismillah. Wujudnya ada di ayat kedua. Alhamdulillah. Kita lanjutin dulu. Alhamdulillahi robbil alamin. Segala puji bagi Allah Alhamdulillah robbil alamin. Robbil alamin. Robb itu bermakna banyak, Bu. Pemelihara. Ya, kalau kita lihatnya di kamus ada Robb sebagai pemelihara, sebagai pengatur, sebagai pencipta. Yang menciptakan, yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur, yang mengurus, yang memberi rezekinya, gitu, Bu. Kalau kita lihat bahasa. berarti, apa yang ada di alam semesta ini, Bu, yang apapun yang ada dialamin di semesta ini, di alam ini, itu karyanya siapa? Allah. Ya, kan karya ciptanya Tuhan. Tuhan. Apa? Apa lagunya itu? Karya ciptamu Tuhan. Apa lagunya itu? Lagu apa itu? Crisya, ya. Oh, lagu Crisya. Salam malam. Terus? Tiada berbintang. Tiada berbintang. Terus? Apa lagu lainnya? Hijau burung. Hijau burung. Padredup, wajar rembulan. Terus? Coy! Pokoknya, pokoknya, ujung nama, karya ciptamu tuh? Tuhan. Judulnya keagungan Tuhan, kan? Mah. Judulnya keagungan Tuhan. Lalu coba, Bu. Itu lagu. Coba renungkan. Saya baru ingat. Ingatnya aja ingatnya. Karya ciptamu Tuhan. Kenapa? Segala puji bagi Allah Robbil Alamin. Robbi itu tadi. Yang menciptakan, yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur, yang mengurus, yang memberi rezeki, gitu, semuanya. Jadi, semua yang ada di alam semesta, semesta alam, ini karya ciptanya Tuhan. Karya ciptanya Allah. Oke. Saya kasih umpama. Ini ayat mesti dialami, mesti diamalkan, bukan dibaca. merasakan, merasakan, Ya. Ketika kita mendengar, melihat, merasakan, berinteraksi dengan apapun makhluk di alam semesta, apa yang harus teringat? Apa yang teringat, Bu? yang menciptakan. Yang menciptakan. Ini karya ciptamu, Tuhan. Ini karya ciptamu, Tuhan. Ketika kita sadar bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah karya ciptanya Tuhan. Tuhan yang maharahman, Tuhan yang maharahim, Bu. Kira-kira kita tega gak merusaknya, Bu? Tidak. Tega gak membunuhnya? Tidak tega. Oke. Kalau ada tanaman yang layu, gimana, Bu? Sudah. Sedih. Sedih lah, Bu. Sedih banget. Ini kan rahman rahimnya mana, nih? Itulah sebetulnya bentuk Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Bentuknya, perwujudannya, kita tidak akan pernah membiarkan makhluk di semesta ini menderita. Empatnya jadi kuat, ya, Pak. Ah, gitu. Empatnya. Lihat apapun, Bu. Yang dilihat bukan bendanya. Ini adalah karya Tuhan. Masa saya rusak, Bu? Apa nanti kata Tuhan kalau saya ngerusak, nih? Kamu tuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim, tapi ngerusak. Rahmanirrahim, mana? Berarti tidak bismillah, berarti kalau ngerusak. Karena wujud bismillah adalah memelihara. Memelihara, mengatur, mengayomi apa yang ada di alam semesta ini. Jangan dirusak. Nah, sekarang banyak orang baca surat peti ya. Ngerusak mah ngerusak aja, Bu. Iya, itu dia. Ini diambil ujungnya dulu, ya. Bahwa alamin ini, semesta ini, adalah karyanya Tuhan. Karya cipta, Bu. Karya cipta, Bu. Karya ciptanya Tuhan. Tidak mungkin orang yang bismillahirrahmanirrahim akan merusak. Karya ciptanya Tuhan. Apa nanti? Apa yang bisa saya katakan di hadapan Tuhan nanti kalau saya merusak ini, Bu? Ya, bayangkannya gini lah. Ibu membuat karya susah-susah, Bu. Terus dirusak gimana, Bu? Sedih. Cewa, sebel. Eh, dirusak. Bayangkan, Bu. Makanya di ujung ayat kan, Goy il maghubi alaihim waladoli. Bukan orang yang dimurkai. Bukan orang yang tersesat jalannya, Bu. Kenapa ada orang dimurkai? Yang tadilah. Yang merusak. Kita. Kita sudah susah-susah bikin karya, dirusak. Kan sakit hati, Bu. Sebel, kan? Gitu loh, Bu. Oke, ya. Saya perlu contohin satu-satu. Jadi melihat apapun di alam semesta, pasti ini Tuhan punya maksud. Pasti ini karya spektakuler semuanya, Bu. Tidak ada. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada karya Tuhan, ciptaan Allah yang sia-sia, yang asal-asalan. Tidak ada, Bu. Semua makhluk di alam semesta diciptakan Allah spektakuler. Semuanya. Tidak ada yang ecek-ecek. Tidak ada, Bu. Katakanlah semut yang kita anggap kecil, Bu. Coba kalau Ibu film, lihat film dokumenter tentang semut. Uh, ini semut gimana ini? Semuanya sudah tersistem, Bu. Ini petugasnya, ini ratunya sendiri ada. Mereka tahu tugasnya. Siapa pencari makan, siapa yang jadi penjaganya, siapa yang semuanya. Tidak pacarokokot. Tidak pacarokokot itu apa ya? Tidak overlap. Tidak petuker tugasnya. Tidak pahiri-hiri. Semuanya mereka tahu tugasnya masing-masing jalan. Semuanya sudah. Ya itulah kehidupan hayawan. Kehidupan sesungguhnya itu begitu. Apapun yang kita lihat, semuanya spektakuler. Ajaib semuanya. Sehingga terucap alhamdu, segala puji milik Allah. Bukan bagi. Sebetulnya milik, Bu. Segala puji milik Allah. Kenapa? Semua ciptaan, semua ciptaan yang di alam semesta, ini semuanya pujiun. Apa pujiun itu bahasa-bahasaannya? Semuanya patut dipuji, Bu. Ibu punya anak, punya murid, membuat karya. Karyanya, jangankan karya yang spektakuler, karya yang kita anggap sederhana aja, Bu. Kita mesti ngapain, Bu? Menghargai. Bagus. Kayak Pak Tino Sidin dulu, Bu. Ibu ngalamin Pak Tino Sidin ya. Di TPRI dulu, di TPRI. Juru gambar. Juru gambar. Apapun gambarnya. Bagus. Itu namanya memuji, Bu. Semuanya pujiun. Iya. Semuanya pujiun. Itu bahasnya gitu. Semua alam ini pujiun. Nggak ada yang tidak pantas dipuji. Puntat sedikit berbagi saja, kan sekarang robot yang mirip manusia sudah makin banyak ya, dan penciptanya, waduh, diangkat begini ya. Terus, ketika orang yang mengatakan begitu, kepikiran nggak sih siapa yang menciptakan, orang yang menciptakan robot gitu ya? Iya. Manusia menciptakan robot sudah luar biasa. Nah, sementara manusia itu diciptakan sama siapa sangat luar biasa, sampai bisa seperti bikin robot gitu. Kepikir nggak orang bertanya seperti itu gitu ya? Iya kan? Dipuji banget kan ini, pencipta robot, dipuji banget kan karyanya. Iya. Kepikir nggak sih yang menciptakan manusia yang luar biasa itu, gitu kan? Iya. Kita robot aja dikujinya luar biasa, gitu kan? Iya. Ya artinya kan ucapan ini, ungkapan ini kan setelah dia melihat, memperhatikan, mengamati kan Bu, bahwa tidak ada ciptaan, tidak ada makhluk di alam ini Bu, yang diciptakan sia-sia. Semuanya penuh dengan keajaiban. Nah itu kan terungkap. Puji bagi Allah gitu. Memuji yang menciptakannya tadi. Iya. Kalau kita bilangnya segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Nah artinya kita juga jangan salah dalam mengutarakan kata-kata. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Emang puji punya siapa dipanjatin ke dia? Pernah nggak dengar kata gitu? Iya. Pernah dengar. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah. Memanjakan puji. Emang puji punya siapa? Ya kenapa dipanjatin ke dia? Dia udah punya. Ya pujinya milik dia gitu. Itu kan milik gue. Kenapa dibalikin ke gue? Istilahnya gitu. Ya kadang-kadang kata-kata kita pun mesti terpilih Bu. Iya. Betul sekali. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Milikmu gitu. Iya. Bukan mari kita semoga puji dan syukur kita kembalikan gitu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada katakannya bukan begitu. Pujian hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Bahasanya. Kalimatnya bukan mari kita panjatkan. kan dinaikkan. Kalau dipanjakan dinaikin. Iya. Kita panjakan puji syukur kepada Allah. Kan pujinya milik dia. Yang harus kita lakukan adalah memuji Allah. Setiap kita berinteraksi dengan apapun ciptaan Allah di alam semesta ini. seluruhnya semuanya pujiin. Patut dipuji gitu. Segala puji bagimu ya Allah. Apapun yang terjadi kita memuji Allah gitu. Makanya. Kenapa. Apa namanya itu. Rasul terakhir namanya Ahmad. Ahmadu. Ahmad itu dari kata hamidah. Artinya aku memuji. Aku memuji. Kenapa. Karena dia orang yang selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Alakulihal. Yang diucapkannya hanya Alhamdulillah. Alakulihal itu di setiap keadaan. Baik buruk. Baik buruk. Sakit. Ketika jatuh sakit. Alhamdulillah. Karena apa. Karena di dalam sakit ada sesuatu. Yang juga ajaib gitu. Di dalam sehat juga ada sesuatu. Yang juga tidak kalah ajaibnya. Di setiap kejadian selalu ada sesuatu. Yang itu semuanya pujian bagi Tuhan. Ada maksud gitu ya kan. Iya. Kejadian terhadap maksudnya Allah. Pasti gitu. Jadi aplikasi realisasi Bismillah. Berarti kita harus tadi. Memelihara. Harus memelihara. Robil alami tadi. Harus ikut andil gitu. Bahasanya ikut andil dalam. Dalam memelihara. Dalam mendidik. Dalam mengatur alam semesta ini. Terus bagaimana kalau manusia tidak mau mengatur alam. Nanti alam juga memperbaiki dirinya sendiri. Jadi justru manusialah virus di bumi ini. Apa maksudnya virus? Virus. Jadi manusia itu banyak virusnya. Yang banyak jadi virus. Apa faktanya? Waktu COVID-19 muncul. Kan manusia banyak yang ngurung di rumah kan? Iya. Jadi manusia yang dikurungin di rumah. Di lockdown. Terus ada lagi. Nggak boleh keluar rumah itu apa namanya? Karantina. Bumi membaik nggak, Bu? Membaik. Yang merusak bumi siapa ini? Polusi berkurang. Iya. Polusi berkurang. Nah sekarang mulai rusak lagi kan? Berarti virusnya siapa, Bu? Manusia. Manusia. Manusia virusnya. Nah berarti banyak. Dari sekian. Dari 7 miliar katakanlah manusia, Bu. Banyak virusnya apa banyak bakteri baiknya nih? Banyak virus. Banyak virus ya. Banyak yang merusaknya, Bu. Ya, jangankan tumbuhan. Nyawa orang aja dianggap rendah, Bu. Nyawa orang itu dianggap, ya Allah gimana ya. Coba kalau dia tahu di dalamnya ada ruh Tuhan. Di dalamnya ada karya Tuhan. Jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang berapa jiwa di dalamnya, Bu? Berapa orang, oh triliunan, Bu. Berapa yang terlibat sampai dia lahir. Berapa yang, oh kita tegak mencucurkan darah. Itu kan, apa ya namanya, Bu? Iya. Nah banyak yang gitunya. Tetapi juga yang harus diingat, apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, baik terhadap semua alam tadi, mesti ditutup lagi sama Ar-Rahman Rohim. Iya. Jadi Alhamdulillah diapit oleh dua Ar-Rahman Rohim, kan? Iya. Ar-Rahman Rohim. Nah, di sini aplikasinya. Tapi juga mesti ditutup sama Ar-Rahman Rohim lagi. Kenapa, Bu? Kadang-kadang. Di awal kasih sayang, Bu. Di awalnya mah ikhlas ridho. Setelah dia berbuat, gitu. Nah, orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, tidak berterima kasih, Bu. Misalnya. Eh, apa jelama menit, tenuh-nun acan dibantuan, tepikas sebelum, dasar. Ngedumel, Bu. Ingatkan lagi, ya. Eh, berarti Rahman Rohim kemana yang kedua ini? Harus ikhlas aja, Bapaknya mau. Iya. Contoh. Matahari, Bu. Matahari setiap hari bersinar, kan? Ya. Pamri gak dia matahari, Bu? Enggak. Enggak. Pas nongol bersinar, ada penjahat. Apa dia ngelok lagi? Apa ngelok tuh? Enggak. Ini matahari terbit, nih, Bu. Keluar, kan? Pas terbit, ada penjahat, nih. Ah, balik lagi, ya. Gitu gak, Bu? Enggak, kan? Atau tiba-tiba redup, gitu. Eh, ada penjahat redup, ah. Kan gak juga. Dia gak pernah berharap, Bu. Kayak kasih saya, Bunda. Kasih, Ibu. Kepada beta, tak terhingga, sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya meninari dunia. Itu lagu bagus banget. Kasih, Ibu. Ibu tuh siapa? Ibu tuh siapa? Bumi kita, Ibu. Ibu Pertiwi. Semua makhluk hidup di bumi adalah Ibu. Semua makhluk di alam ini, Ibu. Dan mereka berbuat gak ngarep, Bu. Eh, pas jadi manusia banyak ngarep, Bu. Matahari adalah Ibu yang gak pernah ngarep. Balasan, Bu, tadi. Sebagai sang surya menyinari dunia. Ninar aja. Ada kambing lewat bersinar. Halal. Eh, ada babi lewat. Wah, haram redup gitu gak, Bu? Lah, kita manusia berbuat baik. Pilih-pilih. Wah, ini sesama seagama. Berbuat baik, ah, tolong, ah. Eh, pas yang susahnya beda agama. Oh, jangan itu orang kapir. Dengan ditolong, Bu. Nama sebegitu. Kita berbuat baik aja, masih pilih-pilih. Rahman Rahimu kemana? Gitu ya, Bu. Belum bicara Tuhan. Ini bicara makhluknya aja. Mereka memberi-memberi aja, Bu. Gitu. Makanya tadi, ini Ar-Rahman Rahim mengapit dua, Alhamdulillah diapit dua Rahman Rahim. Jadi perbuatan di dasari Bismillah, Ar-Rahman Rahim, juga ditutup. Rahman Rahim lagi. Nah, ketika kita berbuat atas nama Allah yang Rahman Rahim, dasarnya. Ditutup juga, tetap Rahman Rahim juga, Bu. Nanti akan ketemu yang ketiga. Yang berikutnya. Maliki Yawmiddin. Kamulah yang akan jadi penguasa hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Nah, ada yang menerjemahkan raja di hari kemudian. Ada yang menerjemahkan itu. raja di hari kemudian. Emang sekarang bukan raja? Ada yang begitu ya? Ada. Maliki Yawmiddin yang menguasai hari pembalasan. Saya kasih contoh begini. Siapa yang akan menguasai ini? Siapa penguasa bumi, penguasa dunia hari ini, Bu? Siapa yang menguasai? Kapitalis. Kenapa? Apa dia pangku tangan sebelumnya? Yang bekerja keras ya? Karena dia bekerja keras, Bu. Iya. Nah, kita kan hanya bisa mencela aja. Tapi kita nggak berbuat apa-apa. Nggak mungkin jadi penguasa. Jadi yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan itu kan akibat. Yang akan menerima akibat siapa yang melakukan sebab. Itu nggak, Bu, Ya? Contoh yang konkret gimana ya? Siapa orang yang pertama-tama mencetuskan alat tukar? Alat tukar yang tadinya dalam bentuk emas, perak, jadi uang kertas, Bu. Nggak ingat, Bu. Negara mana yang pertama mengeluarkan alat tukar uang itu kertas atau koin? Negara mana, Bu? Kalau bukan Cina. Kalau bukan Cina. Uang paling tua di dunia, uang mana, Bu? Inggris. Inggris. Benar. Ya, mesti baca sejarah dulu. Ya, mesti baca sejarah. Google. Bah, Google. Iya. Uang tertua di dunia, uang dari mana, Bu? Uang sama negara. Cek aja, Bu. Nah, ketika kita sekarang mulai gandrung. Bukan, iya. Kan gini, sekarang ada kecenderungan. Orang mau mulai meninggalkan apa, Bu? Uang-uang itu, kan? Uang cash. Udah mulai ke digital, kan? Udah mulai ke digital, Bu. Iya. Fintech. Tapi di kita masih ada nggak uang kertas, uang koin? Masih ada nggak, Bu? Masih. Masih berlaku, ya? Masih. Iya, uang inggris. Coba di negara mana sekarang yang uang kertas. Uang inggris. Sekarang masih dipakai nggak? Masih dipakai, cuman volume-nya tidak seperti biasanya. Sekarang cek negara mana yang sudah tidak lagi menggunakan uang-uang itu. Udah beralih ke digital, Bu. Itu kebanyakan Jepang, kan? Jepang ketika gempa bumi sampai nggak punya uang, jadinya di Mesirnya nggak ada listrik, jadinya kan nggak bisa ada uang. Akhirnya nggak bisa beli ke toko untuk makan. Kan sekarang alam, jaman, udah mulai cenderung kepada beralih. Alat tukar itu udah ke uang digital, kan, Bu? Iya. Nanti uang yang itu udah nggak berlaku, tuh. Kayak kita masuk tol, uang-uang cash udah nggak berlaku sekarang. Betul. Betul semua. Bawang segepok nggak bisa lewat, tetap. Nggak bisa lewat. Imani. Udah imani, kan? Nah, sekarang negara mana yang udah mulai ninggalin itu? Udah mulai ke digital, semuanya. Nah, siapa yang menguasai itu, Bu, sekarang? Ya, jadi penguasa dunia, sekarang gini. Yang bisa menguasai dunia hari ini, yang menguasai IT. Betul nggak, Bu? Iya. Itu sesuatu yang tidak kasat mata, yang luar biasa banget, ya? Iya. Jadi gini bahasanya. Siapa yang akan menguasai hari pembalasan? Ya, dia yang berbuat sebelumnya. Yang berkarya. Yang berkarya. Alhamdulillah Robi Alamin tadi, Bu. Berkarya, berbuat, inovatif terus, Bu. Terus dia lakukan, kayak Sulaiman tadi. Berbuat lagi, berbuat lagi terus. Nah, sekarang ada negara yang maju dikit. Dicacimaki. Dibilang komunis lah, segala macem. Tapi kan maju. Barangnya dibeli semua di sini. Kenapa mereka menguasai dunia sekarang? Ya, karena mereka berbuat, Bu. Inovasi terus gitu. Semua karya dikopi sama dia. Apalagi yang nggak dikopi sama dia, Bu. Sifat Daud. Ya, itu. Sulaiman, Daud, Bu. Daud, Sulaiman. Daud mewariskan Sulaiman. Daud pekerja keras. Sulaiman nggak puas dengan sesuatu. Itulah nanti yang akan menguasai dunia. Yang menguasai dunia. Maliki, namanya Maliki Yomid Bin. Kalau langsung diloncatin ke situ. Itu saya tanya tadi. Mau detil, apa globalnya gitu, Bu. Ini kan bicara-bicara global aja. Hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, habis Maliki Yomid. Kalau boleh saya berpikir hari pembalasan. Dalam pembanaan saya selama ini adalah ketika kita tidak hormon dan arrohim, itu akan dapat pembalasan gitu loh. Atas perbuatan kita yang tidak arrohman arrohim. Itu makna saya ya. Kalau kita bicara hari pembalasan gitu loh. Apakah bisa dendamkan juga? Iya, kan ini ceritanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dialah yang akan menguasai hari pembalasan. Contoh gini, Bu. Contoh gini. Presiden dari Jakarta mau ke Bogor, Bu. Presiden Jokowi. Naik kereta. Ya, kira-kira kemanapun Presiden berangkat, protokolernya tahu nggak, Bu? Tahu. Tahu rutunya mau kemana aja tahu kan? Iya. Nah, ketika katakanlah Jokowi sampai di stasiun Bogor, kira-kira ada Gojek yang nawarin jasanya nggak, Bu? Ada, berbutan. Nggak ada. Nggak mungkin lah orang semuanya udah protokol. Udah ada protokolernya. Protokolernya, nggak ada yang berani nawarin. Dia sudah disambut, dijemput. Itu dalam bahasa lainnya, yang menguasai hari pembalasan ini, dia akan dapat fasilitas disambut, namanya, Bu. Disambut. Bukan disambit. Seperti raja. Pembalasan itu? Iya. Sama ini mikirnya bahwa kalau kita tidak berkelilaku baik, Aroman Arrohim, kita akan mendapatkan pembalasannya. Artinya kita dapat hukumannya lah begitu. Iya. Pemenang akan dapat sambutan. Disambut. Di papag, bahasa-bahasa Sundana, di papag. Dia lah penguasanya. Siapa yang menguasai pembalasan? Ya, dia yang berbuat sesuatu. Dia dapat sambutan. Berbuat karya tadi. Disambut. Dapat pembalasan. Makanya disebut Maliki Yaumidin. Yang menguasai raja hari kiamat. Raja hari kemudian. Raja. Itu kan terlalu jauh maknanya. Kalau sekarangnya apa? Siapapun yang berbuat, berkarya untuk alam semesta, akan disambut. Mendapat sambutan. Penghormatan juga ya? Penghormatan. Bukan hanya dari manusia, alam aja menyambut dia gitu. Dikasih Nobel. Dikasih Nobel. Kalau Dikasih Nobel. Dia lah raja. Rajanya apa ya? Raja karyanya dia, Bu. Disambut. Bagi... Sekarang saya mesti... Apa? Merubah... Merubah... Kata pembalasan. Karena... Rasa bahasa, pembalasan itu sesuatu yang... Sifatnya lebih... Universitas. Ketitif ya? Ketitif ya? Kalau reward... Apa itu ya? Rewards apa sih bahasa Indonesia-nya? Rewards itu kan lebih... Penghargaan. Penghargaan gitu ya. Penghargaan kan positif. Kalau pembalasan... Rasa-rasa di pikiran saya itu lebih kepada... Punishment. Kalau lihat redaksinya kan ad-din, Bu. Maliki, yaumit, din. Din. Din itu diartikan di ayat yang lain... Agama. Ad-din itu agama. Misalnya gini. Ini ada kata ad-din. Inna... Ad-din, kan? Inna-din. Sesungguhnya... Agama. Ini din diartikannya sebagai... Agama, ya? Oke. Ayat lain. Surat 2. Bentar. 282. Ya ayuhaladina amanu... Iza tadayantum bidain. Dain. Apa artinya dain? Tidak tunai. Tidak sejarah tunai. Dain itu hutang, Bu. Dain itu hutang. Nah, sekarang apa hubungan antara... Hutang, dengan agama, dengan pembalasan, Bu. Kan sama-sama. Dain, din. Din di ayat yang tadi pembalasan. Din juga berarti agama. Dain itu berarti hutang, Bu. Apa hubungannya antara tiga kata itu? Gini bahasanya, Bu. Kalau saya berbuat... Itu seakan-akan kita sedang menabung, Bu. Kalau berbuat kebaikan, berarti saya menabung kebaikan. Nah, kebaikan itu harus ditunai, harus dibayar, Bu. Karena apa? Karena Tuhan membuat sebuah sistem hukum sebab-akibat, Bu. Oke. Yang bayar Tuhan ya di sini ya? Karena sistemnya udah begitu. Barang siapa yang berbuat, dia akan menuai hasilnya. Bahasa akurannya, 53, 39. Bahwa seseorang tiada memperoleh selain apa yang diusahakan. Jadi, bahasanya ketika orang menanam, dia akan menuai. Itu kan seperti din. Din itu aturan. Dain, hutang. Din, pembalasan. Ketika kita mengikuti aturan, perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Maka kita seperti menghutangi sesuatu. Hutang kebaikan namanya, Bu. Dan hutang itu mesti dibayarkan. Dan itu sudah jadi sistem, Bu. Sistem. Sistem Tuhan di alam semesta ini. Siapapun yang berbuat, pasti akan mendapatkan hasil tuayanya tadi. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan menanam kebaikan. Kalau dia berbuat kejahatan, dia juga akan menuai kejahatan juga. Itu namanya ad-din, ad-dain sama Bu. Din, dain. Seperti begitu. Dan salah satu keadilan Tuhan, sebagai rahman rahimnya Tuhan, kalau kita berbuat salah, tidak dibalas melebihi kesalahannya. Tidak dibalas melebihi kesalahannya. Bahkan dikurangi, diampuni sebagian kesalahannya. Tetapi ketika kita berbuat kebaikan, dibalas lebih dari itu. Sepuluh sampai tujuh ratus, bahkan tak terhingga balasannya. Itulah rahman rahimnya Tuhan. Kalau enggak, kita sudah mati. Sudah banyak dosanya terus. Jadi pembalasan itu ada kaitan dengan din, dengan dain tadi. Din juga diartikan hari kiamat. walaupun enggak ada urusannya din. Tapi juga masih berhubungan. Karena satu ketika nanti manusia akan menghadapi hari kiamat, dan itu hari setiap orang menerima balasan. Baik maupun buru. Kalau kita lanjut, ayat-ayat kelima ya. Kenapa kalimatnya ini, Bu? Iya kanak budu. Baru wak iya kanastain. Ya bekerja dululah. Bekerja dulu. Bekerja dulu. Kamu baru meminta. Nah kita minta, kamu kerjanya kagak. Gimana, Bu? Ibarat Ibu, masukin, mau ngambil uang di ATM. Maaf. 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 Saldo gak ada. Iya saldo gak ada. Pengen ngambil uang dari Hongkong, Bu. Ya istilahnya gitu. Udah berbuat aja. Nanti ketika kamu perlu, ada gitu. Kenapa? Karena kamu udah nabung kebaikan. Jangan pernah menghitung saldo kebaikan kita berapa, Bu. Lakukan aja kebaikan. Yang tadi urutannya ke sebelumnya. Makanya, Iya kanak budu. Hanya kepada engkau lah kami mengabdi. Iya kanak budu. Hanya kepadamu kami mengabdi. Mengabdilah dulu kepada Tuhan. Nah kalau kita bicara mengabdi kepada Tuhan, ya kan ini sebelum meminta kan? Sebelum kamu minta, kamu mesti mengabdi dulu. Sebelum kamu minta upah, ya kerja dulu bahasanya. Ada orang ujuk-ujuk minta upah, minta apa, kerja kagak gimana, Bu. Iya kan jadi gak sopan namanya gitu. Gitu bahasanya. Cuman pertanyaannya ketika kita berkata, hanya engkau yang kami sembah, iya kanak budu. Hanya kepada engkau kami mengabdi. mengabdi kepadanya itu, kepada engkau Tuhan tadi. Itu seperti apa pengabdiannya, Bu? Karena Tuhan tidak butuh. Tuhan gak butuh pengabdian kita. Coba lihat surat 3515. Hai manusia, kamu lah yang berkehendak kepada Allah. Kamu yang butuh kepada Allah. Kalau mau ngemakaya, gak butuh sesuatu pun. Dia mau udah terpuji. Jadi Tuhan tidak gila pujian. Sembah aku gak begitu. Tapi kenapa di situ? Iya kanak budu. Hanya kepada engkau kami mengabdi, menyembah. Emang Tuhan butuh? Enggak gitu. Nah terus bentuk pengabdian kita kepada Tuhan apa, Bu? Nah ini kan arrohman arrohimnya. Balik lagi ke tadi. Bismillah, Alhamdulillah, Rahman, Rahim. Jadi pengabdian kita kepada Allah dalam bentuk tadi, berkasih sayang kepada sesama. Bentuknya itu, Bu. Karena Allah gak butuh. Bantulah sesama. Tolonglah sesama. Wujudkan kasih sayangku, rahman rahimku, terhadap sesama. Pengabdiannya kan itu di situ. Nah kadang-kadang orang menyebut, maaf ya saya mau ibadah dulu. Tapi ibadahnya pribadi. Ini lagi kerja bakti. Lagi bakti sosial, Bu. Bantu orang kesulitan, bantu orang yang... Dia izin. Ijinnya saya gak ikut kerja bakti, ibadah gitu. Emang itu bukan ibadah, Bu. Ada orang ketabrak di jalan, butuh pertolongan. Eh maaf ya, ibadah dulu saya pergi ke mesin, Bu. Padahal ngolong orang itu ibadah. Orang kecelakaan, butuh ditolong. Saya bilang, maaf ya saya gak bisa bantu, saya mau ibadah dulu. Nah itu apa itu? Iya kan ada cerita gini istilahnya. Nanti datang seseorang yang merasa dirinya dulu telah mengabdi kepada Tuhan, Bu. Dengan banyak ibadah tanah petik tadi, Bu. Iya. Terus dia datang kepada Tuhan. Dalam keadaan haus. Ya Allah ya Tuhan, aku kehausan. Tapi gak diberi minum, Bu. Datang kelaparan gak dikasih makan, Bu. Datang kepanasan gak dikasih perlindungan. Kenapa Tuhan begitu kepada aku? Ya karena dulu kamu begitu kepada akulah. Bagaimana gitu? Aku memberi minum kepadamu Tuhan gitu. Kau pencipta. Bagaimana aku memberi makan kepadamu Tuhan? Kau yang memberi rezeki. Bagaimana aku memberi pakaian kepadamu Tuhan? Sedangkan kau yang menurunkan pakaian. Jadi balik tanya sama Tuhan. Apakah dulu kamu waktu hidup di dunia melihat orang lain yang kehausan? Terus kamu berpaling dari dia. Sedangkan aku ada di sana. Tidakkah kamu dulu di dunia melihat orang lain kelaparan? Kemudian kamu berpaling darinya. Sedangkan aku ada di sana. Bukankah dulu kamu tidak melihat ada orang telanjang. Kepanasan, kedinginan. Terus kamu cuaikin dia sedangkan aku ada di sana. Gimana, Bu? Maka sekarang aku biarkan kamu. Karena dulu begitulah kamu membiarkan aku. Akunya ada di mana? Ada di sesama. Kalau kita lihat 20. 124. 100. Kita lihat ini ya. 124. Boleh gantian, Bu? Iya. Mana yang lain? 8 sekarang. Pasti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20. Ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, Bu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buka. Barang siapa berpaling dari. Dari apa, Bu? Anzikri. Zikri itu apa artinya? Ingat. Ingat. Dari mengingatku. Kalau lihat 20.14. Buang duanya ya. Zikri apa? Sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan. Mengingat aku. Zikri apa artinya? Mengingat aku. Mengingatku. Tambahin dua ya. Barang siapa berpaling dari apa? Peringatan. Mengingatku. 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 Barang siapa berpaling dari mengingat aku. Mengingat aku. Tadi yang diingat apanya, Bu? Iya. Kasih sayang. Kasih sayangnya. Kasih sayang. Lihat pohon. Kekeringan layu, Bu. Ingat kasih sayang Allah. Diapain gitu bahasanya. Iya. Disiramin. Ya disiramin. Ada orang keausan. Ingat kasih sayang Allah. Diapain, Bu? Diguyur. Minum. Minum. Ada orang kelaparan. Ingat kasih sayang Allah. Rahman Rahim tadi. Diapain. Nah gitu. Mengingatku itu begitu. Ada orang nih. Kebingungan. Gak tau jalan. Diapain, Bu? Yang teriap. Tentu. Ditunjukin. Ini langsung aplikatifnya ya? Iya. Gitu. Ada yang sakit ditengokin. Ada yang sangit. Ada yang sakit tadi. Ingat. Allah Rahman Rahim. Jadi tengokin. Gitu. Ada Allah di situ. Allah di situ. Pengabdiannya di situ. Ya kanak budut itu maksudnya. Nah ada orang berpaling dari itu. Berpaling dari mengingat aku. Gimana ngeri? Aku kan dilihatin. Bukan ingat tapi gak berbuat. Itu sama aja. Bohong. Kita diperlihatkan. Om do. Kita diperlihatkan. Allah memperlihatkan kepada kita. Tanda-tanda dia, Bu, tadi. Ingat gak kamu kepadaku? Ini. Ini bahasanya. Kalaupun gak ada kita. Bisa gak Tuhan kasih makan dia, Bu? Bisa. Bisa lah. Tapi kan Tuhan ingin tahu. Kita sejauh mana kita ingat dia. Gitu, Bu. Iya. Terus. Jangan gini. Jangan GR. Jangan GR gini. Wah, kalau gak ada dua. Kalau gak ada dua. Mana gua dia mati. Enggak juga. Enggak. Cuman Tuhan kan ingin tahu sejauh mana kasih sayangmu kepada sesama. Sejauh mana pengabdianmu kepada aku. Gitu bahasanya, Bu. Jadi berbuat kasih sayang. Bukan karena kasihnya, Bu. Iya. Diperlihatkan kepada kita. Apa yang harus saya perbuat? Ingat itu aja. Itu aja, Bu. Rahman Arohim. Ingat dia. Dan itu kan untuk kita, bahasanya. Barang siapa berpaling dari mengingat aku. Akunya tadi ada di setiap makhluk ciptaannya, Bu. Rahman Arohim. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ketika kita menyulitkan orang, kok akan kesulitan nanti. Ketika kita berada di atas, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Berbuat baiklah, Bu. Berbuat baiklah. Kenapa kita tidak pernah tahu besok lusa kita akan kesulitan. Dan kita butuh pertolongan itu. Iya. Kita gak pernah tahu besok lusa apa kita masih seperti ini kan gak tahu, Bu. Mungkin juga kesulitan seperti orang lain yang sekarang kesulitan gitu. Harus takut benar. Nah gitu. Ketika gini. Bayangkan kita di posisi dia. Di posisi orang yang kesulitan, kesusahan. Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan? Ya Tuhan. Kita udah tiga hari gak makan. Eh kita datang bawa makanan gimana, Bu. Senang gak dia? Senang banget. Berarti Tuhan ngabulin doa lewat? Kita. Ya itu. Mau gak bahasanya gitu? Mau gak kamu jadi tangan-tananku? Itulah pengabdian namanya. Mengabdi itu kan begitu. Jadi abdinya dia gitu. Selama ini ingetnya gak berkuat ya. Ingat. Ya ingat. Banyakan orang gitu. Lapar. Lapar ingat nasi kenyang gak, Bu? Kita lapar ingat nasi kenyang gak? Enggak. Enggak. Gak cuman makan nasi. Masalahnya orang lapar gak ada nasinya gimana, Bu? Jadi sama sekali gak boleh berpikiran misalnya seperti gini, Kang. Misalnya di jalan gitu ada mau muter atau mau nyeberang jalan. Lalu ada orang yang minta uang itu yang ngasih, yang ngatur itu, Kang. Lalu. Terus? Kemudian kita gak ngasih. Gak mau ngasih gitu. Karena ini malah bikin macet dalam pikiran. Nah itu tadi. Makanya Sulaiman sama Bilgi semisal ketemu, Pak. Antara pikiran dengan perasaan mesti di tengah ketemunya. Apa maksudnya kan? Kalau pakai perasaan, kasihan kan, Pak? Kasihan. Tapi sisi lain. Tadi kata Bapak, mengganggu nih. Iya. Wafi'am walihim hakun lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, merekanya siapa nih? Mereka yang kita temui. Pada harta-harta mereka, ini merekanya siapa? Kami-kami ini. Kita-kita. Mau nyari orang lain lagi? Mau nyari orang lain lagi? Kita-kita. Kita-kita sendiri. Ya gitu. Di dalam harta kita nih, Pak. Di dalam harta kita, ada hak. Ada hak orang miskin. Lisa'ili di dalam harta kita. Ada hak untuk orang yang meminta. Ya. Kenapa dia minta? Kasih aja. Kenapa dia minta? Butuh. Karena dia miskin. Tapi dia kan konglemerat. Dia pengusaha. Kok masih minta proyek? Kok masih minta tender? Gimana, Bu? Masih mengemin. Masih miskin. Masih miskin. Ya, kasih kesempatan orang yang di bawah dia. Atau sinergi. Ini kan demi dapet tender kan. Sikut sana, sikut sini. Nyogok sana, nyogok. Supaya dapet tender itu, Bu. Udah dapet tender, dikorupsi lagi. Nah, kita nggak bicara itu ya. Mental, Bu. Ini mental masalahnya. Jadi orang miskin di sini, mental. Mental. Pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin. Jadi orang miskin itu selalu apa, Bu? Meminta. Meminta. Orang yang tidak pernah meminta. Orang yang tidak pernah meminta. Ini orang kaya namanya, Bu. Ini bisa hanya mental, Bu. Ya, misalnya gini. Bu Asti lagi jalan kaki. Jalan kaki, Bu. Ke pasar jalan kaki. Di tengah jalan ada orang di... Ginalah, bukan. Kita bawa ngisi bensin di... Apa? Di... Pem bensin. Pem bensin. Pake motor, Bu. Eh, ada yang ngisi mobilnya. Mobil bagus, mewah, Bu. Ternyata dia lupa bawa dompetnya, Bu. Lupa bawa dompet. Malu nggak dia kalau gimana? Kalau ngebayar? Malu. Tolong saya, Bu. Lupa bawa dompet. Ini bensin udah ngisi penuh. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Tolong nggak, Bu? Ini lagi miskin, tuh. Pake embanking. Tak pake embanking. Dompetnya ketinggalan. Udah, Bapak. Mobilnya taruh sini dulu, Pak. Itu istilahnya gitu, Bu. Kalau kamu berjalan kaki, Terus ada orang naik kuda, Minta-minta kepadamu, Kasih aja dia miskin. Siapa yang kaya? Yang memberi. Makanya istilahnya, Yang memberi lebih baik daripada... Lebih baik daripada... Yang menerima. Jadi meminta itu, Memberi lebih baik daripada meminta. Ada orang yang mau meminta, Kan gini, Tangan di atas, Lebih baik daripada... Tangan di bawah. Itu kalimatnya gitu. Al-Yadul Uliya, Khairun Min Yadi Supla. Tangan di atas, Lebih baik daripada... Tangan di bawah. Maknanya memberi, Lebih baik daripada menerima. Ada orang yang mau menerima, Tapi ingin, Tidak ingin rendah. Jadi mintanya gini, Ngambil gitu. Kasian dong. Pak, kasian dong, Pak. Kasian. Kok gini mintanya? Dia kan menerima. Maunya di ambil gitu. Bukan atas bawahnya secara ini, Bukan. Tapi filosofinya memberi, Lebih baik daripada menerima. Jadi gini, Pada harta mereka, Kita ada hak untuk orang. Miskinnya tidak ada sebetulnya. Hakun ada hak. Ada hak. Lisa ili bagi peminta-minta. Kenapa dia minta? Miskin. Berarti dia yang miskin. Walmahrum. Ada orang yang miskin, Tapi dia menjaga diri, Tidak meminta. Di dalam harta kita ada hak. Orang yang meminta, Dan juga orang yang tidak meminta. Tidak meminta. Yang minta diapa ini? Kasih. Jadi kasih lah emang dia minta. Yang gak minta diapa ini? Kasih juga. Gimana kasihnya, Pak? Orang dia gak minta. Dicari. Kalau kondisi. Kadang-kadang yang orang susah. Yang minta gak dikasih. Yang gak minta gak dicari. Gimana? Dicari. Yang susah. Memutuhkan. Iya. Yang minta gak dikasih. Yang gak minta gak dicari. Gimana? Oh ya. Tulit. Tulit. Tidak peduli. Tidak ingat. Tetapi tadi kan, Harus ketemu. Suleman dan Bilkis. Hati dan perasa. Di lampu merah. Diputer balik. Segala macam. Ini banyak orang di jalan yang mint. Tak istilahnya. Kasih aja. Kasih apa jangan. Tanya aja ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri. Diri. Wah kalau diminta. Ini menjadi masalah. Nanti orang makin banyak minta. Ngeganggu. Keter. Tiba. Ya terus kalau gak disalurkan ke mereka. Gimana nih harta kita salurannya? Tanya ke Dina Soh. Siap. Bapak. Bapak. Ibu Dinsos. Ini kenapa nih semakin banyak kok gepeng di tengah jalan nih. Di mana perannya Dina Sosial nih. Nanti kalau kami ngebantu di jalan. Kena undang-undang lagi nanti. Kan ada daerah yang melarang kan. Ya. Di Semarang tuh. Denda kan. Ya tapi dibiarin. Gimana tuh. Ya. Itu kan jadi. Jadi. Polemik tuh. Itu jadi perlu sistem kalau gitu. Kenapa pakir miskin. Makin nambah. Bukan makin kurang pak. Semakin kesini. Itu pertanyaan yang masih jawab. Kenapa makin banyak. Akar masalahnya. Root coursenya. Akar ya. Karena akarnya gak dibara. Diselesaikan. Akarnya gak diselesaikan. Itu jawabnya. Jawabnya mesti diplomasi nih pak pak. Kasih apa jangan. Bukan kasih atau jangannya nih masalahnya nih. Banyak variabel yang mesti terlibat disitu pak. Iya. Iya. Jangan sampai niat berbuat baik. Tapi melanggar undang. Undang. Kita kenapa asal nanti. Bukan gak boleh memberinya. Bukan sebetulnya. Tapi. Tadi ada sesuatu yang. Kalau memberi malah jadi. Bikin. Bikin masalah lebih besar dari itu. Misalnya gitu pak. Buat karakter pemalas nanti. Iya. Karena keputusan minta dikasih. Terus begitu pak. Tapi kan. Tidak ada tindakan yang lebih konkret dari itu. Dan kadang-kadang mereka. Lebih makin gak mau kerja. Kan dengan cara itu mereka dapat banyak uang. Iya. Gak berkasih. Gak berinomasi. Mencari solusi yang lebih baik. Gitu. Tetapi kalau sepakat tidak memberi. Tidak. Mungkin mereka juga. Ngapain juga orang gak pernah ngasih gitu. Misalnya gitu. Kenapa mereka makin banyak dan makin betah. Karena mungkin penghasilan mereka lebih gede daripada gaji PNS. Iya. Betul. Ya gitu. Istilahnya gitu pak. Ya. Jadi kembali ke laptop. Apa tadi. Sampai mana tadi. Iya kak. Nak budu kan. Iya kak. Nak budu. Mengabdilah dulu. Kepada Tuhan. Bentuk pengabdiannya tadi. Adalah dengan merealisasikan. Mengaktualisasikan. Mengaplikasikan kasih sayang Tuhan. Pada sesama gitu. Karena Tuhan tidak butuh pengabdian kita. Baru berikutnya. Nastain. Wajarlah kita meminta. Wajar. Udah kerja. Minta upah kan. Akhir bulan. Antri di kasir tuh. Nerima bulanan. Ya wajar. Orang gak pernah kerja minta. Gaji gimana bu. Nastainnya di belakang ya. Iya kak. Mbak Budu. Wah iya kak. Nastain. Sebetulnya ini otomatis bu. Kalau udah bekerja pasti ada upahannya. Ada imbalannya ya. Iya. Nastainnya begitu. Kalau kita mau dalemin lagi. Mundur ke belakang. Ini setiap kata punya makna. Ar-Rahman. Itu apa urusannya. Ar-Rahim apa urusannya bu. Alhamdulillah. Apa urusannya. Setiap kalimat kalau dipanjangin. Alhamdulillah apa urusannya bu. Kalau kita lihat di dalam Quran. Itu Alhamdulillah diulang banyak sekali bu. Alhamdulillah ini. Ini ada di banyak ayat bu. Alhamdulillah. Surat 743. Alhamdulillah. Al-Arab ayat 43. Itu ada kata-kata Alhamdulillah. Kita lihat ya contohnya. 743. Alhamdulillah. Yang pria ini bukan. Boleh. Siapa yang pria. Pak Joko. Pak Jans. Ada Pak Joko. Pak Jans ada Pak Jans. Tadi Pak Joko sudah. Pak Jans belum. Pak Jans. Siap. Nggak capek kan tadi. Siap. Surat 7, ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan sepadamu. Sebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Alhamdulillah. Mereka berkata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa yang terjadi sehingga mereka mengatakan Alhamdulillah? Itu ada. Cabut rasa dendam. Ya. Kami cabut segala macam dendam di dalam dada mereka. Allah memberi petunjuk pada mereka. Bagaimana cara Allah mencabut dendam? Cara Allah memberi kita petunjuk? Sesungguhnya telah datang rasul kami membawa kebenaran. Membawa Al-Hak tadi kebenaran. Alhamdulillah. Ini baru satu. Ada seabreg bu ayatnya. Alhamdulillah yang lain. 39.75. 39.75. Siapa lagi ini? Bu Eli. Bu Eli dari. Ini Bu Eli Tasik ya. Bu Eli. Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ars. Bertasbih sami memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta Allah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah bu? Dan kamu akan melihat malaikat berlingkar di sekeliling arsi. Bertasbih memuji Tuhannya. Ini gimana bu? Ayat dirinya gimana bu? Malaikat berlingkar di sekeliling arsi. Bertasbih memuji Tuhan. Misalnya kasih gambaran simpelnya gini. Rasa cintanya ya sama. Gimana? Ada rasa kasih sayang yang berlimpah pada diri seseorang. Yang dalam berbuat baik gitu. Ini ayatnya kamu lihat. Kamu akan melihat. Malaikat melingkar. Melingkar itu menghapit, mengelilingi bu. Di sekeliling arsi bertasbih memuji Tuhan. Yang selalu bersyukur. Terus kita berkata Alhamdulillah. Kalau enggak ada dia apa yang terjadi gitu bahasanya bu? Jadi ada yang menjagain. Iya. Kembalikan. Ketika kita tidur ada yang menjagain gak bu? Iya. Iya. Tubuh kita kan banyak lubang ya bu? Gimana pas serangga, semut, enggak ada yang masuk ke lubang kita? Malaikat. Malaikat yang menjaga. Ada yang menjaga di situ. Istilahnya. Ketika terjadi luka dalam. Ketika ada luka dalam diri kita ada malaikat yang mengembalikan. Betul-betul begitu. Semuanya kan. Semuanya mereka bekerja kan. Mengelilingi, menghapit terus. Ada sel yang mati, ada yang hidup lagi. Bahasanya ada sistem regenerasi gitu. Betul-betul. Alhamdulillah. Kan kita enggak pernah tahu. Contoh gini. Kalau kita makan. Tubuh kita kan butuh vitamin, butuh energi, butuh segala macam kan? Iya. Yang ngolah. Yang ngolah itu memisahkan ini. Lemak kemana, gula kemana, terus enzim kemana. Itu siapa, Bu? Melekul-melekul. Itu kan si malaikat bekerja, Bu. Instant flow feeling. Dari nasi sepiring bersama lauk pauknya, Bu. Gimana si tubuh kita tahu ini ke ini, ini ke sini. Ini protein ini. Ini protein kemana larinya? Ini ke darah yang mana? Ke daging yang mana? Ke tulang yang mana? Mereka istirahat, nggak, Bu? Iya. Tidak ada istirahat. Alhamdulillah. Coba kalau mesti milah-milih. Ini vitamin C yang mana ya? Makan aja sayur. Tambah sama lauk pauk. Angkur segala macam. Dan mereka tahu mana yang jadi protein, jadi daging. Ini yang sampah. Nanti dia nggak terjang sampahnya dipilih. Sampah ke belakang. Ke belakang nih. Kamu kenal ke belakang. Nanti dibuang waktunya ya. Ini malaikat menghapitmu namanya. Hafin kemenghapit, mengelilingi terus, Bu. Dalam tubuh kita. Ini kalau tubuh kita diurai, Bu. Dilihat, digedein. Mereka sibuk tuh. Darah lari ke sini. Ini Pak Beliut, Bu. Sarapnya berapa. Pusing. Namanya mereka bertasbi. Memuji Tuhan namanya. Makanya kita berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, gimana sih? Itu ayat diri. Ayat dirimu. Mana kau baca, gitu. Alhamdulillah lagi. Ini Alhamdulillah nggak kelar-kelar, Bu. Karena banyak yang harus kita Alhamdulillahi, gitu. Petunjuk, Alhamdulillah. Tubuh kita, Alhamdulillah. Self-love ya? Iya. Self-love. Iya, artinya gini, Bu. Tidak ada waktu untuk mengucap kata lain. Selain setiap detik, Alhamdulillah. 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 Kapan ngeluhnya? Ya, nggak ada waktu ngeluh. Nggak ada. Nggak ada waktu untuk mengeluh. Semuanya Alhamdulillah, Bu. Bahasanya gitu, Bu. Alhamdulillah. Ini baru dua. Ayatnya banyak. Alhamdulillah banyak banget, Bu. tidur nyenyak aja, Alhamdulillah, luar biasa ya, kan. Bangun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa minum, Alhamdulillah. 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 Bisa lihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Berkedit matanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo coba. Apa lagi yang Alhamdulillah? Semuanya Alhamdulillah. Tajam, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan ngelamun. Alhamdulillah, bisa menyalangin pun, Alhamdulillah. Banyak nih, Alhamdulillah, kalau mau di Alhamdulillah, itu namanya Ahmad. Nah, di dalam Quran, itu kata dasar Alhamdulillah, hamidah ya, itu ada sekitar 68 kali, Bu. 68 kali diulang. 67 kali, itu kata benda. 67 kali kata benda. Alhamdulillah kata benda. Iya, satu kali kata kerja. Oke. Iya, kenapa, Bu, Coba? Kalau kata benda, terikat ruang waktu nggak, Bu? Nggak. Nggak. Yang satu kata kerja siapa? Ahmad, Bu. Alhamdulillah. Ini kan Alhamdulillah, nih. Ini, Alhamdulillah, kan. Kata dua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kata benda. Puji. Pujian. Ini kan kata benda. Ada waktunya nggak, Bu? Sudah, sedang, akan. Ada nggak, Bu? Sudah ada. Sudah ada. Selamanya, Bu. Segalanya. Selamanya. Puji itu milik Allah. Dan semua kata dasar Alhamdulillah, itu kata benda. Satu, satu, satu kata kerja. Yang mana itu kata kerjanya? Nah, yang satu kata kerja, Ahmad. Surat mana, Kak? Selalu mengatakan Alhamdulillah. Iya, surat Asok. Surat ke 61, ya? 61, ya, 6. Yang kata kerja, ya? Nah, ini gantian, nih. Siapa sekarang? Pria, nih. Coba. Ada Pak Syafi, belum kenal? Mangga, Pak Syafi? Atau ini, deh. Kalau begitu, kalau Pak Syafi belum ada? Pak Wini? Pak Didit. Oke, oke. Yang memberikan. Oke. Ya. Makasih, Ed. Mawjibillahi minas shaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka, tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. ini satu-satunya pujian dalam bentuk kata kerja. Ahmad itu aku memujinya. dari kata Hamidah. Ahmadu aku memuji. Kata kerja ini. Hamidah Yah Madu. Yah Madu diganti A. Jadi Yah Madu itu, Hamidah telah memuji. Yah Madu sedang dan akan selalu memuji. kalau Ahmadu aku selalu memuji. Selalu itu, dulu, sekarang, dan akan datang. Karena feelnya feel mudore, selalu. Sekarang memuji, besok memuji, besoknya juga. Dulu memuji, sekarang memuji, besok memuji lagi. Ingat ketika Isa putra Mariam berkata, Isa itu harapan pasti. Lahir dari Mariam. Isa Ibnu Mariam. Harapan pasti lahir dari kemauan yang kuat. Kemauan kuat melahirkan harapan. Isa bin Mariam berkata, Hai Bani Israel. Bani Israel. Bani anak. Isra perjalanan. Eli Tuhan. Secara konsep, Bani Israel orang yang sudah menggunakan potensi otaknya. Tapi belum beruah. Secara konsep itu. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Rasulullah. Rasulullah ini tunggal. Kalau tunggal berarti juga menuju kepada risalahnya. Aku ini risalahnya Allah juga. Membenarkan. Membenarkan. Musod di kolima bayi na yadai. Membenarkan apa yang sebelumku. Yaitu Taurat. Taurat itu riset. Isa kan menerima Injil. Sebelum Injil. Taurat. Taurat riset. Injil berarti ilmu yang baru. Penemuan baru. Teori baru. Yang namanya baru gimana? Kalau orang melakukan riset. Ada ilmu baru gak? Hasilnya. Nah gitu. Taurat risetnya. Injil hasil risetnya. Quran itu aplikasinya. Aplikasinya. Iya. Isa membenarkan apa yang sebelumnya. Karena tanpa riset gak ada ilmu baru kan? Nah terus. Wamubasiron birosulin. Dan memberi kabar. Gembira. Birosulin. Dengan rasul. Tunggal nih. Berarti di salah juga kan? Yakni yang akan datang sesudahku. Namanya. Ahmadu. Ini udah kata kerja bu. Jadi hasil riset. Harus bisa melahirkan teori baru. Terbarukan. Nah berikutnya. Ya aplikasikan lah. Iya Bu ya? Iya. Jadi Ahmad itu udah kata kerja. Bukan kata benda lagi. Udah kata kerja. Jadi masyukuri. Mengubungkan Allah dengan kita. Melakukannya gitu ya? Bentuk syukur kita. Alhamdulillah kita. Ya mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Gimana aplikasinya nih? Gimana aplikasinya? Gimana pelaksanaannya? Ngamal ini gimana ayat ini? Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka. Bani Israel. Orang yang hanya menggunakan potensi otaknya. Tapi belum mengikuti wahyu. Mereka berkata. Ini adalah sihir. Ini bukan sihir. Sesuatu yang dianggap mustahil bisa terjadi. Namanya apa? Spektakuler. Spektakuler. Ini bukan sihir. Ini nyata. Kita bisa kumpul. Bisa diskusi bareng. Walaupun di tempat yang berbeda. Bisa. Bisa. Pakai aplikasi. Pak An. Gak mungkin lah. Kalau ngaji mesti ketemuan. Enggak. Kita pakai gelombang. Pakai frekuensi. Bisa. Pakai zoom meeting. Manfaat teknologi. Ini kan dulu sesuatu yang mustahil. Ini kan sihir dulu. Iya. Kalau dianggap perspektif. Gimana? Kita gak pernah mimpi dulu. Kita gak pernah mimpi akan lahir aplikasi ini. Orang mah udah mikirin bu ini. Kita tinggal pakai doang. Nah inilah Malik Yaumidi namanya. Dia penguasa nih. Menguasai pembalasan. Iya sekarang nirima apa bu? Terima. Rewardnya. Rewardnya lah. Rewardnya yang besar. Awalnya mah. Di seberikan. Ya kan dulu yang pakai aplikasi Zoom kan hanya perusahaan besar bu. Hanya bos besar. Kalau ngisi rapat. Gak usah datang ke kantornya. Buka aja gitu kan. Hanya orang-orang tertentu. Hasilnya belum dia lihat. Sekarang orang sedunia pakai ini. Anak TK aja pakai. Berapa dia mendapatkan hasil yang dia usahakan dulu? Royalty-nya ya. Royalty-nya berapa? Ini yang sekarang yang siapa ini? Wood. Bukan Wood. Apa itu? Yang komputer ini pun siapa namanya? Si George. Ya itu kan Maliki Aumedin. Berapa nih orang yang tenderima itu? Orang pakai aplikasi apa komputer ini? Ininya apa namanya itu? Windows. Nah gitu. Nah kita kan hanya baru sebatas penonton, penikmat. Jadi konsumen. Bukan jadi produsen. Dulu Google Map itu hanya dikuasai oleh Pentagon tuh? Iya Pentagon yang mencari. Sekarang Google Map tiap orang pakai sekarang kemana-mana. Google Map lah. Google Map. Berapa dia dapat itu? Maliki Aumedin. Dia sekarang Raja Hari Pembalasan itu. Yang dulu dia bekerja keras kan? Nah yang tidak bekerja keras, ya jangan ngarep apa-apa. Jangan iya kanastain lah. Yang dapat nastain yang iya kanabudu sebelumnya. Yang mengabdi. Menghadipkan dirinya. Mengabdikan. Ya untuk menghasilkan sesuatu kan gitu. Jadi Ahmad ini konsep. Ahmad Nabi Muhammadnya udah lewat. Udah lewat masanya. Ini sekarang mana Ahmad? Mana sekarang nih Ahmad? Ahmad ini mana sekarang mana ini? Kita yang mau keadopsi kita ketinggalan. Iya. Gitu. Bisanya cuma nyalahin, mencelak. Ya mencelak nyalahin doang. Gitu. Jangan nyalahin mulu. Sibuk mencari salah orang. Sibuk. Ya. Sampai produktif jadinya. Gitu. Jadi. Kalau kita cek yang tadi ada berapa tuh. 68 ayat ya. 68. Baca sampai pagi nih. Kalau dibaca sesuatu bu. Bayang. Ini baru berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru tiga kali. Baru tiga. Baru tiga. Baru tiga. Nah makanya orang yang selalu memuji namanya Ahmad. Tidak salah kemudian jadi Muhammad. Ahmad kata kerja bu. Muhammad itu kata benda. Ahmad aku memuji. Muhammad terpuji. Kan beda. Jadi orang yang akan terpuji menjadi Muhammad. Ya orang yang selalu memuji. Bentuk Ahmad dia apa? Tadi. Bekerja keras yang cek yang cari. Yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan dalam bentuk tadi. Menolong sesama. Merawat alam. Blah-blah-blah. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tidak kita. Kan hoherunas anpa'ahum linnas kata Nabi. Sebaik-baik manusia. Ya manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia. Dan alam semesta gitu ya kan? Iya. Sekarang contoh. Berapa manusia yang menggunakan aplikasi jenis? Berapa manusia yang menggunakan sekarang lampu? Berapa? Nah pertanyaannya kalau kita mati. Jasa apa yang bisa kita tinggalkan yang bermanfaat buat orang gitu? Jasa apa? Apa udah mati dilupain aja gitu? Sayang kan. Ya walau minimal nama kita dikenang. Karyanya masih dipakai. Walaupun hanya di kalangan tertentu lah Bu. Ini ide Ibu Tini. Nah ketika ide kita dipakai. Panjang umurnya gak Bu? Iya. Cukup. Ada cerita siapa? Bisne, bisne. Bisne. Mana ya? Bisne. Itu awalnya hanya apa? Hanya berupa apa Bu? Pencana. Gagasan. Gagasan. Gagasan gitu. Nah ketika gagasannya terwujud. Bisne-nya masih hidup gak Bu? Udah meninggal. Udah meninggal. Nah kan si onernya bisne kan datang kepada keluarganya. Istrinya. Seandainya bapak masih hidup pasti dia bangga sekarang. Apa kata istrinya? Eh jangan bilang begitu. Jangan kau kira dia gak ikutan. Dia sekarang menyaksikan. Bahkan sebelum ini terwujud. Itu udah. Dia mah udah menyaksikan itu. Bahasannya gitu Bu. Jadi orangnya gak pernah mati. Sebetulnya. Dia ada di situ. Dan sekarang berapa orang yang bisa terhibur dengan bisne. Berapa orang yang terlibat dengan itu Bu. Itu satu contoh kasus aja gitu. Ya. Eh tadi pertanyaannya kan kalau gajah mati meninggalkan gading. Istilahnya macan mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa. Kan karya. Kalau orang mati gak ada karya gimana Bu? Yaudah. Yaudah. Alaut. Lupa mati. Yaudah dilupakan orang gitu. Iya. Apa yang mesti diingat kan gak ada? Kalau kita pergi ke taman mini. Ingat siapa Bu? Ingat ibutin. Kan minimal ingat ibutin. Nah gitu bahasanya Bu. Minimal ingat nama berarti ya. Ingat namanya gitu. Oh iya. Ibutin gitu. Ada masjid atin namanya. Kalau orang pergi kemana. Ingat ada. Ini jasa si anu gitu. Nah itu kan berarti kan dikenang panjang umurnya. Itu namanya pahala yang tidak akan putus namanya. Ngalip terus. Amal jariah. Jadi walaupun nanti kita disono gak kesulitan. Karena cahaya terus dikirim ke kita. Kita tidak akan kegelapan. Di alam sana. Karena penting di alam sana. Ya itu aja renungannya Bu. Karya apa ya? Yang saya tinggalkan kosa mati ya. Tuhan tolong. Tulisan gak ada. Perbuatan gak ada. Yang ada nyusahin mulu hidupnya. Nyusahin mulu. Gimana ini? Pertanggung jawaban keberatannya gimana ini Bu? Iya. Itulah. Nah makanya di ayat berikut kan gini. Ada kalimat apa Bu? Tunjukilah jalan-jalan yang liru. Tunjukilah kami Tuhan. Tunjuki kami. Tunjuki kami. Kenapa ini mesti penting? Ya karena tadi. Di awal semangat di tengah. Tunjukilah kami. Dan terus tunjukilah kami. Di awal lempeng. Di tengah-tengah bengkok. Bisa gak Bu? Tunjuki lagi. Tunjuki lagi. Tunjuki lagi. Termasuk konsisten ya mbak. Iya kak. Iya nanti ada jawaban. Ihdinas sirotol musa. Nanti ada jawaban. Sesungguhnya aku telah ditunjuki. Ke jalan lurus gitu. Ya itu yang lain nanti. Aku telah. Kayak nanti kalau fatihannya udah kebuka. Nanti abakorohnya nanti kebuka. Kalau abakoroh kebuka nanti ketemu dengan surat ketiga Ali Imran. Keluarga sejahtera. Keluarga Makmur. Nanti kalau udah keluar Makmur. Ali Imran nanti keluar Anissa. Anissa itu apa? Pikiran Bu nanti. Pikirannya akan tercerahkan. Nanti ketemu Al-Ma'idah. Dapat hidangan dari langit. Nanti habis hidangan. Ada an'am. Kita akan bisa membedakan. Bisa menyembelih sifat kehewanan kita nanti. Nanti ketemu Al-Arab ayat ketujuh. Kita bisa melihat kanan-kiri di tengah kita. Nanti ketemu Al-Arab ayat terus begitu. Sampai di ujung An-Nas itu. Sempurna. Jadi Quran itu perjalanan kita sebetulnya. Kita sekarang ada di mana nih? Ini baru ngerayap ternyata masih. Baru ngebuka nih. Baru ngebuka nih gitu bahasanya lah. Ayat ketujuhnya apa? Sirotoladina an'amta alaihin. Guairil magdubi alaihin. Walad dolin. Yaitu jalan orang-orang yang telah angkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Ini ada nanti ayatnya. Nabi'in, sidikin, suwada, solihin. Nanti sebutin ayat yang lain. Bukan mereka yang dimurkai. Yang tadi bu. Yang kerjanya ngerusak aja bu. Merusak. Merugikan orang. Dimurkailah. Dan bukan mereka yang tersesat. Ini satu contoh lain, bu. Contoh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke ayat satu ya. Kita dikasih jari sepuluh, bu. Kasih jari sepuluh. Sepuluh. Nah sekarang setiap kata, setiap kata ini ngelipat, bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh. Sepuluh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dipraktekin. Sebenarnya ini hanya satu cara bagaimana menanamkan sifat itu, bu. Sepuluh kali. Ini mas setiap hari. Ini kan begini caranya. Ini ketukannya sama dengan urutan jantung. Detak jantung, bu. Tahan nafas. Udah sepuluh. Tahan. Ulang lagi. Sampai sepuluh. Sepuluh kali sepuluh kan. Seratus ya. Lagi-lagi salah saya ngelamun, bu. Coba sebut bismillahirrahim. Lagi-lagi enggak ada kerja kan, bu. Tahan nafas. Ya dikirnya tanggapin ya. Ikuti detak jantung kita. Bismillahirrahim. Kan jantung? Deg-deg. Deg-deg itu kan? Tahan. Ulang lagi. Itu nanti faedahnya nanti diterangin. Ini bismillah nanti kemana-mana. Larinya nanti. Sehingga nanti tertanam si sifat itunya. Rahmanrahim tertanam. Kalau mau dibaca, bismillah. Nah, karena kan nanti bacanya banyak. Mau Alhamdulillah? Enggak apa-apa. Mau yang ini kan dua kan? Mau ngamal ini boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi kan Alhamdulillahnya untuk apa nih? Tadi kan ketika merasakan sesuatu. Melihat sesuatu. Blah-blah-blah. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar ngucapin wirid. Alhamdulillah. Bukan begitu. Bukan. Tapi dengan kesadaran. Dulilah. Dulilah. Jadi dulilah. Dulilah. Dulilahnya. Teribuan. Enggak. Bukan hitungannya. Kualitasnya. Iya. Kualitas ketika kita sudah menyaksikan, merasakan. Alhamdulillah. Kayak orang habis bekerja keras dari Mahadiah kan? Alhamdulillah. Ngerasain gitu bahasanya gitu. Iya. Itu secara globalnya kira-kira begitu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita kupas per kata urutannya apa nih? Maknanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robi. Alamin. Ini yang butuh waktu lama nanti. Tapi ini kenapa menjadi surat pembuka. Namanya kan fathiyah pembuka, Bu. Iya. Pembuka hati sebetulnya. Kalau hati sudah kebuka. Seperti kita masuk goa, Bu. Lubangnya kecil. Kalau sudah masuk. Bisa. Bro, gitu. Wah, gitu. Disitu nanti akan sesuatu yang luar biasa. Kebuka satu, satu terus. Tapi mesti dipahami per kata, per kalimat. Hubungan satu dengan yang lainnya. Bahasa lainnya, ini wahyu Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Bahasanya gitu, Bu. Iya. Makanya ada kata, iya kanak, Bu. Apa? Ihdina sirot. Iya kanak, Bu. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Kalau firman Allah, masa firman Allah? Allah berfirman. Hanya kepadamu kami menyembah. Gimana ceritanya? Ya. Ini wahyu. Sudah diserahkan untuk manusia. Kepada manu. Silahkan dipanjut. Silahkan. Silahkan. Ini sebagai Al-Quran merangkumnya di sini, gitu ya, kan? Iya. Bahasanya gitu lah, Bu. Bahasanya gitu. Rangkumannya di Fatihah. Rangkumannya Fatihah di Basmalah. Rangkumannya Basmalah di baknya, gitu. Baknya di titik. Ya kembali ke titik. Dari titik, kembali ke titik, Bu. Dari titik kembali ke titik. Jadi pengen nanya, nih, kan? Apa sih bedanya Basmalah dengan Bismillah, gitu, kan? Itu hanya ungkapan aja, Bu. Contoh gini. Hawqolah. Hawqolah itu kalimatnya. La hawla wa la kuwata ila bila. Tahlil. La ilaha ilallah. Tahmid. Itu Basmalah itu sebut nama-namanya. Ucapannya, Bismillahirrahmanirrahim. Lahlil, tadi gitu kan ya. Ucapkan, tahlil. La ilaha ilallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak, istiazah, audzubillahiminasyaitonirroji. Basmalah itu sebut penamaannya, gitu. Penamaannya, bunyinya, gitu. Penamaannya apa, misalnya? Ya kayak tadi. Penamaannya, fatihah. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sampai-sampai selesai. Ucapkanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kepanjangan. Ucapkanlah, Bismillah. Abasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya pengistilahannya. Hanya penamaannya saja. Penamaannya, ya. Tapi ada yang unik. Coba lihat. Bismi. Bismi, ya. Bak, Sin, Min. Surat atau wahyu pertama yang turun, Ikro. Ikro, Bismi. Ikro, Bismi. Apa yang beda? Apa yang beda? Bismi ini dengan Bismi tadi. Di depannya ada alif, ya. Ini ada alif nggak? Lihat nih. Alif dulu, kan? Dibacanya Bismi. Tapi ada apa di sini? Ada alif. Ada alifnya. Alif mati, kan? Kalau tadi, ada alif nggak ada? Nggak ada. Bak, Sin, Min. Bismi. Oh, gitu ya. Ah, 96. Bismi. Bi, Is, Mi. Ini ada alif ini. Ini iseng apa? Gimana ini? Pasti ada makna. Jadi apa ya? Ini kan wahyu pertama turun. Penting nggak kira-kira, Bu? Penting banget. Sudah baca. Awal. Kenapa ini nggak banyak? Kenapa ini nggak banyak dikupas, Bu? Nggak banyak di apa? Nggak banyak dikupas. Kupas, dibahas. Iya. Cerita penciptaan manusia lagi. Dari alat. Makanya. Itu. Makanya manusia banyak yang tidak kenal dirinya, Bu. Iya. Nanti hubungannya ke situ nanti. Jadi orang yang, Bas Malah itu orang yang sudah kenal siapa dirinya. Dari mana, untuk apa, mau ke mana. Baru bismillahnya lengkap, lempeng tuh bismillahnya, Bu. Ini kan cerita penciptaan, kan? Iya. Penciptaan manusia. Dari mana, sedang mau ke mana, itu tahu, Bu. Dari mana. Untuk apa, terus mau ke mana ceritanya. Iya. Nah, kalau udah tahu, itulah yang manusia Bas Malah tadi, Bu. Bahasanya gitulah. Oke, gitu Bapak Ibu. yang bisa sampai. Iya, mau enggak. Jadi kan, surat pertama, Ipro. Jadi kita diajak untuk membaca diri kita. Menanggung diri kita. Itu fondasi, ya. Makanya, waktu itu pernah kasihkan membahas al-alak, ini harus bisa lebih banyak di, apa, sebaruaskan, karena, supaya kita bisa mengenal diri kita lebih baik, ya, mengenal diri kita. Dan, kalau kita mengenal diri baik, atas ciptaannya kan, jadi kebersyukuran akan, menjadi berbeda, ya, Kang. Iya, iya. Iya. Maka, ya, al-alak itu, aduh, kayak gini, gimana ya, waktu itu pengen sekali, apa namanya, al-alak ini bisa di, diolah lebih lanjut, gitu loh, Kang. Iya. Ipro dan al-alak itu fondasi gitu loh. Ini kan dasarnya, Bu. Wahyu pertama itu, penting ini dibaca, dipahami, kenapa ini ayat yang pertama turun. Kenapa ikro, mesti baca ini. Waktu ini, ayat ini turun kan, belum ada tulisannya. Apa yang dibaca, Bu? Iya kan? Ya, baca diri lah, baca ayat diri, Bu. Ada apa dalam dirimu, untuk apa. Dan seterusnya, kan? Rumit gitu. Ya, gitu lah. Ya, gitu ya, Bu, ya? Iya. Oke. Rasanya, kayak nangis. Iya. Jangan nangis. Iya. Jadi, alhamdulillah, krufus ini, teman-teman sekalian. Emang nggak, saya kembalikan ke Buyti nih. Iya. Nungguan pisang, Kang Iyir, teman-teman semua, kita sama-sama belajar, betapa, kita harus setiap saat, mensyukuri, hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sampai nggak bisa ngomong, nih, Kang Ah. Iya, jadi, alhamdulillah, kita telah belajar, malam ini, telah dapat, insight yang berdi dalam, tentang kata, mulai dari Bismillah, sampai ayat, Al-Fatihah. Insya Allah, kita terus bisa mensyukuri, dan, dan, masih, mensyukuri, nimat Allah, dengan, pilaku-pilaku yang, baga-betul nyata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan, bisa banyak, meninggalkan, legacy, kita sebagai manusia, akan diminta, di banyak, nantinya, sudah meninggalkan, jejak apa, di bumi, untuk kebahagiaan manusia, ini yang, kita mari, kita sama-sama mari, apa, berusaha, dan berkolaborasi, untuk bisa, mewujudkan, jejak-jeak kita, di, di, bumi ini. Insya Allah, teman-teman sekalian, Nuhun, Pisan, Kang I, teman-teman sekalian, semua, kita terus dikasih, hidayah, untuk bisa, mengaktikulasikan, apa yang tadi, yang balesan kita, pelajari, kita dalami, dalam keseharian kita, kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun, Butini, Nuhun, Kang I, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.